Jangan gini, jangan gini ya beda jogetnya Bukan Boleh dong, nanti aku iniin di youtube Pas dibuka, sabu-sabu Gini ngerangkak gue Eh, kenapa yang serem gitu Ya ngerangkak gue Terus udah giniin Oke udah ya? Oh yaudah bintang tamu dateng aja disini Masuk udah gapapa kan dikeluarkan, biasa aja udah Gue sama company gimmick Masuk Aduh anjing Kenal lagi Oke, Lutfi Ali Maulan Enakin dulu bro Oh iya, enak mungkin Eh pasti dong Space available, kira-kira kapan bakal ada Ft nya gak tau kapan Saya langsung todong Langsung todong aja pak Belum kasuh Ada lagi gak space available? Sebenernya disini mau ada 3 Sebenernya gue udah kasih peluang kesempatan gitu Ke orang-orang yang menonton Dan apalagi pemangku jabatan Pemangku jabatan Gini Ini kita malem-malem sekarang Pake udut bro Jam 3, friend Ini jam 3 Gue biasanya Kalau record podcast jam 3 jam 4 Oh gak beneran ini Beresnya jam 7 pagi Kenapa jam 3 jam 4 Soalnya jam 1 sampai jam 3 gue record game dulu Apa Apa iya orang-orang disini Oh iya maaf ini sama saya pak Kacau-kacau gue udah bilang dibawa G Ini juga Ini juga Masukin kolom itu Banyak ya disini ya Yang harus di Bagus lah Jadi kalian tau kan Apa aja yang bisa masuk sini ya Minuman bisa Bisa Overlay bisa Rokok Pot bisa Minuman yang gak berasa Berasa semua bisa sebenernya Liquid-liquid Bisa Yang penting Tidak judi online pak Betul Kalau liquid anda emang Nanti bisa diusahakan Dipaksa-paksa Lah kan tetep bisa gue Aman-aman Ini kurang mundur nih Apa Oh iya Ini backupan kita belum dinyalain Kacau banget emang Udah record-record aja Ya mundur aja Eh ngomong-ngomong Ling itu udah minum belum Gue minta buat tempat Nih lu pake ini aja Yang ini jangan dikat ya Di luar banyak Biar natural Oh ini ada nih Ini ada nih Ini natural banget nih Kita nak tongkrongan Ngomong-ngomong Kita ada di OPM Obrolan Pakemanda One Punch Man Hahaha Jangan lupa aja guys Betul 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 Bang gue kok pikir langsung kesana Emang One Punch Man Gak mungkin kita Operasi Aduh Aduh Punch Man Oh iya 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 Gak mungkin Bisa ada Fundy hari ini ya Iya Cuman anak itu gak kuat tadi Sebenernya harusnya itu di episode minggu depan Jadi gue rencana tuh memang bisa bih Lo sama Fundy tuh Oh gitu Iya Mungkin karena Fundy telat kita gabung sama Gigi ah kena karpet Gitu nyala barunya Itu nyala barunya Gopetin dulu Bangar sabar sabar Bangar sabar Bangar Bang Enggak gue begini-begini Kena HP lu nanti Gini Gini pertama kali ngerokok Kita kenapa jadi berserah banget nih Di luar gak ada rusu bang Kita ngerokok di luar tau gak ada yang rusu loh Toh ini pertama tuh Nyari mood dulu toh emang Kita nyantai enjoy Gua pake ini aja Lu pake itu berdua ya Oke Pasti gua di komenin nih Kalau lu kemana-mana Bukan Ini bapak-bapaket ya Enggak lu Padahal lu yang ngomong dari tadi Ini bapak-bapaket Padahal dianya yang bawa Suasaran bapak-bapaket Gua anak muda banget lu ini Kacau Dari jaygrot lu sih keliatan disitu Anak muda banget emang Yang penting jiwanya pak lu jangan gitu Entang-entang gua sama OP sekarang paling tua nih Lu belum tentu loh seumuran kita Astagfirullahaladzim toh Jangan begitu toh Gini lebih muda dari gua anjir Gini Gini gua gak tau nih Soal umur lu berdua nih Gua tiga bulan lagi udah 30 tuh Lah gua masih lama Anji Lu keliatan berapa sih Fi Tetep 94 ya Kita tuh sama umuran 94 Oh beda bulan Iya Banyak gitu 94 bro Angkatan bro Segala candra liol kalo gak salah 94 juga ya 95 95 Salah podcast kayaknya ini gua nih Lu gak mau jadi 95 juga Eh 94 Gua kumis lu sih mendukung sih Ki Gua udah cukur loh Fi Sebelum podcast Genggot udah gak ada Ya kumis udah tipis nih Oke jadi kita mau bahas apa nih toh Sibuk apa bro Bahasa bahasin gua Sibuk aku dulu Tadi ini gua mau Sibuk apa tapi baru sibuk Dengernya lu DJ Corona tadi Iya Oh beneran ya toh DJ kesabar DJ DJ dari dulu segera ya Udin gambut Lah kan gua main ke streaming dia Nge DJ dia Kiraan gua gimmick doang tau selama ini Kan gua gatau ya Sebenernya emang awalnya musik kan lu Ya jadi Mengawali gaming dan musik Ya dulu gua kan emang Sabar sabar Gila lu kenapa sih Gara-gara bara bro Gara-gara bara Iya biasa tadi berdiri Saya gara-gara bara Lu liat ga sih Setelan ini kolor-kolor Tanah panik udah Udah kayak Udah bodoh apa Jam 3 pak Gua kehujanan tadi toh Udah kayak Aduh aneh Anjep lu Anjep gua Makanya gua tadi keramas dulu kan Malah gua pusing Tadi kayak Angsat nih kena hujan gua Babi Iya tadi BMT Kenapa? Aduh tuh gak Jangan dibuas dulu Jangan dulu lah Orang nyanyi kesibukan Nanyain BMT Oh jadi Sekarang sibuk apa Bi? Sibuk apa ya? Nyari duit sih Ya bener Jangan bandit Tempest banget ya bangsat Nggak nih lu dari tadi Sebenernya lu nanya ke gua Lu ngantok gak toh Ini kayaknya lu yang ngantuk dah Bi Gak 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 Gua kuat Soalnya sebenernya gini toh Concern gua kan Awalnya kan dia bilang Aduh kayaknya gua Apa namanya Link Konser dulu Ya Gua tanya dong keceling Lu kan infonya soalnya bilang Waktu itu Kayanya jam 10 jam 11 itu udah selesai Udah sampe Kalo kata lo Iya Awal gua dapet info jam 7 soalnya Gua make sure keceling Link Emang konsernya jam berat Jam 9 Jam 9 udah selesai Baru mulai Oke toh kita streaming dulu Udah gak usah nungguin Jam 10 jam 10 Baru mulai Nah kan Pembohongan lagi pak Kakak sumpah itu randona gak jelas anjing tadi Pembohongan publik Tio lu ngomong begitu tadi Tio lu mas Itu I.O nya deh Iya L.O gua Oh L Iya Makanya kan waktu itu gua bilang Udah kayak pede Kita streaming dulu santai-santai Bener kan pak Jam 3 Untung kita streaming dulu tadi Sampai jam 1 malah kita sempet ya Jam 1 Streaming Baru rangkat ya Dateng sejam Eh jam 1.50 udah dateng tuh Jadi itu Sekarang lagi Apa ya Apa sih tadi lu nanya Kesibukan Oh iya Engga lu detailing aja dulu Kesibukan lu Bukan baru Baru resign Oh iya Bukan baru resign 4 tahun Jadi pegawai ya Selama di Facebook Cabut Cabut Tindahlah akhirnya ke Youtube kan Siapkan tuh semuanya Gua siapin semua orang yang di Youtube Gua contek Tapi Gila sih Kenapa Ngeledak bro lu Kacau Rezekinya mungkin Oh iya terus lanjutin dulu 4 tahun itu selama gua ngurung diri di gua itu Gua nyontek semuanya tuh Bugi gua contek Lah Lu gua contek Banyak yang gua contek Banyak Windah-windah juga Oh itu mah gua contek banget Satu jamnya Brando tuh gua contek tuh 4 tahun tuh gua nyontek Regi gua contek Semuanya gua contek Dan gua aplikasiin ke Youtube Terus yaudah Karena Gua gatau sih waktu itu Awal-awal pas muncul tuh Yaudah gua kayak Mas Dehan pun gua contek Mas Dehan gua contek juga Mas Dehan gua contek juga Cara apa namanya Pasar di Youtube supanya gimana sih Terus Pas gua kemarin itu Kerja kan Gua kan gua streaming 2 minggu tuh Tiba-tiba si Rian Rian siapa? Ijet Iya Rian Ijet Iya Rian Ijet Apa Nge-reaction meme Ngedit video gua yang nge-DJ dulu anj** Oh itu dia Oh itu awalnya dari situ Itu awalnya dari Rian Nge-Rian gua bilang Pih gua ini ya gua gimmickin Oke Sejikatan gua bilang Gua lagi di Jepang Anjing rame tau ya DJ Corona itu Anj** tuh kemana-mana Pih Ke media share gua Nugi udah pasti kemana-mana Kawan-kawan gua yang lain juga ada itu Kacau bro Jadi selama gua gak streaming 2 minggu tuh Sama Rian gituin Balik-balik rame anjing Gua udah begitu kan Kayak udah disiapin landasan aja gua sama dia Bangset Oh itu berarti sebelum lu streaming gitu tuh? Udah gua udah streaming Udah Waktu itu gua comeback yang main car for sale Wih tuh Meledak bro Ya Terus main Mortal Kombat kan gua Barangan 2-2 gitu Udah tuh gua gawe Lalu minggu gua offline Pas balik rame anjing Begitu kan Terus gua bilang Yaudah gua Nge-DJ lagi aja Gitu kan Oh berarti justru karena itu Di bridgingin Sirian Di gimmickin Malah jadi ladang rezeki lagi ya Yang baru Oh Gadget channel ya anda Respect nah lanjut Yaudah gua nge-DJ lagi aja Pake mouse Kontrol gua udah rusak ya Oh iya Itu bener2 gua pake keyboard sama mouse doang Yang lu sama Gerak Gara2 Itu juga pake mouse gitu Gua naik turun volume-nya doang kan Ya itu udah Soalnya kan kontrol gua zaman dulu Rusak Kan lu tadi bilang awalnya gua musik Sebenernya gua Gak bisa produce musik segitunya sih Gigi Cuman Baru-baru belajar tuh kemarin Gara-gara Ada acara Akhirnya gua belajar lu tau Lil Salamonella ga? Engga dong Dia tau Yang nyirat na anjing Ya Gak tau lagunya dong Moratna kenapa lu pilih Irfan, padahal, jangan gini, beda joget tadi Bukan, beda, itu JKT, tadi baru gua bawa-in Nah, belajar gua sama dia kan, belajar-belajar, basicnya udah ada Gua bilang, udah bang ini mah tinggal ngembangin sendiri aja Cuman teorinya, dasarnya gua kasih PDF aja Udah tuh belajar lagi akhirnya udahlah, produce-produce lagi Ambil juga anak-anak beberapa kru gua, satu-dua orang yang bisa produce juga Jadi kalo ada, gua bareng, yaudah dari situ gua bilang, lagisan lagu apa guys Yaudah, remix-remix CDM, gitu Jadi tiap weekend gua ngeluarin remisan baru Oh berarti kemarin pas gua dateng ke rumah tuh remisan lu sendiri? Iya, remisan gua sendiri itu beberapa Dulu juga dia memang nge-remix lagu sih, udah ada Pas dia nikahan kan di after party dia nge DJ, ya kan? Soalnya gua ga bisa nyanyi gitu Betul, mendingan gini ya kan Kaya juga pak Kaya juga kalo gitu Make some noise Gitu ya Dan kebetulan bini gua kenal gua di tempat itu Oh gitu Oh iya, gua lupa Jadi ada ceritanya Di situ tuh Eh backgroundnya Jam tiga Biasa jam tiga Temennya ada yang ulang tahun Ya ampun Terus Minta temenin gua Ya udah gua temenin disitu Jadi Oh dia belum pacaran? Ya gua nemak disitu Eh pulang dari situ Udah itu Udah lama banget bro Udah lama banget bro Kacau bro Ya terus Ya udah Ya udah kok gua ga bisa nyanyi Ga bisa ngasih persembahan DJ aja Tapi disitu lu udah bisa nge-DJ? Gua nge-DJ udah lama gitu Udah lama Jadi Emang dulu kan Kerjaan gua Ya apalah bisa gua duitin kan Zaman dulu Waktu bokap gua pensiun kan Kayak Wah anjing Pusing juga nih Jalan sama cewek ga ada duitnya kan Dulu kan kayak gini doang ke papa kan Wah Wah gitu-gitu doang Bokap gua pensiun Adek gua kuliah Pusing itu kan Ya udahlah gua bilang Apa aja lah Gua cari duit Terus Ya udah disitu ngelang youtube Kenal lu Ngomong youtube juga Berarti nih suhu youtube? Engga dong dia duluan Engga kita bareng bang stat Engga lu 15 kan? Iya Gua 16 Iya Udah gua duluan Gua dari 14 Tapi startnya kita Dari angka yang hampir sama Dulu Maman Dulu itu Gua, Okto, Kopet, Apip, Hans, Egy Itu bareng Iya Semua hampir Startnya bareng Dan kita itu pacu-pacuan Balap-balapan Tapi gatau kenapa kok Naik semua ya Wapitnya Ya karena kita Ekosistemnya sehat Lu balap gua Gua balap lu Apip tiba-tiba terbang sendiri Engga tau Iya Dia dengan Minecraftnya kayak Pip gua masih 10 ribu Ingat ga kita pas pake nasi goreng aja Dia lu trending Terus kita ga relate Iya kayak Hiiii Kayak sumpah Gi Oh Pip jadi dia legit duluan itu dulu Iya di Minecraft dia kacau bro dulu Kayak dia ngeliatin video views 400 ribu di kita kayak Apa itu 400 ribu? Oh iya Itu dulu Di kita tuh 40 ribu Gi udah kayak Gede banget ini Gede banget ini Kita ga relate Gua waktu itu pernah bikin turamai Naruto sama Okto Naruto Kude Waktu itu kan gua rame banget kan Naruto kan Gua bilang tog Kita main-main Bandung tog Okto masih pacaran matari itu Masih Pacaran matari Apip join kan Tuh Karena si goreng kita Si goreng jibot Ingat lagi nasi goreng jibot Gua ingat banget si Apip Eh kopet juga ada kopet Ada kopet juga Ada kopet juga Tapi masih ngantuk kan dia dulu Emang gitu sih Oh Emang baleset banget ya Mulut ya Mulut ya Mulut ya Terus dari situ Apa namanya Aplip buka handphone Tuh Video gua trending Serius lu Yang mana yang main crap Gua bilang Anjing nyari Gitu muncul ya Engga gua seneng tapi disitu Seneng apa iri Seneng karena temen gua Naik Berarti kan gua bakal naik Gak salah Gak salah Gak salah Bener 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 Karena dia fase kita tuh masih fase berkembang Dan angka banget Maksudnya kayak Kita tuh kejar-kejar subscriber Dan subscriber kita Kita seneng sama Trending-trending Karena dulu saingan bro Ya Gaming-gaming itu bro Jadi kayak misalnya anak-anak Anak-anak dulu Serial-serial temen-temen kita Ada yang Gede gitu Kayak Wah anjing berarti gua juga bisa gede juga nih Gitu Karena memang masih satu circle kan Malah kadang Kalau misalnya ada salah satu temen kita trending Kadang kita contek Keywordnya Keyword judulnya Keyword judulnya Kita tambahin Kita modif Nah karena itu masuk ke rekomendasi dia Kalau temen kita trending Di kanan itu ada video saya Ada Upi Ada siapa gitu Terus tampilnya harus dipersisiin Kurang waktu sama Formatnya mirip-mirip Tapi misal MC nya gua di calon gua Gua taruh tenang gitu Oh lu nyerah-tenang Itu ditrapin di Mobile Legends kita Mobile Legends kita Lu pernah main Mobile Legends? Weh Mobile Legends kita bro Bos yang marah ya Pernah Tenang Itu udah lama udah lama Cinta lama Abis itu gua bilang Toh apa di lu Di gua meta full MM Oh kayak di gua full tank gitu Oh Gantian sama Kopet juga Dan itu works di kita berempat Gua, Apit, Okto, Egi Satu lagi itu siapa itu ya? Kopet Kopet ya Kopet pasti Oh Egi gak gitu Ada Kopet Sama satu kan cewek kita Metanya dulu tuh cewek Pira 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 Saya tidak tau itu Gak ada Jadi dulu tuh meta cewek Meta gacha Eh bukan gacha Buku Meta skin Dulu tuh lagi bagus banget Cewek yang bagus? Enggak Enggak Yang penting cewek main game itu viral pokoknya Terus Kita juga ngambil Meta Meta-meta tolol gitu Yang kayak full tank full tank gitu Sebenernya itu ada yang viral Gua gatau Entah dikitampan gaming atau siapa gitu Tapi itu trending banget di Youtube Kita contek juga Ya kita contek juga Karena kalian ikut trending juga? Enggak Lumayan Lebih dari biasanya lah Ya 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 Parah Trending sih gua gak pernah ya Pernah Gaming pasti Gaming sih iya Tapi trending bener Trending yang Itu gak pernah Gak pernah gue Nah terus Nah udah kita ngikutin Dari ML tuh Grow kita ke RP Disitulah gua kenal lu anjing Sabar bentar Kamera jangan dikit ke gua Gua nyambut Thank you thank you Oke lanjut lanjut Anjing Oh lu baru kenal Oh iya gua baru kenal Gua kira sebalik nih Lu belum jadi Youtuber Emang gua gak tau sama sekali dunia Youtube Sampai akhirnya gua bilang ke Okto Itu si nuggera-nuggera kon Kalo jadi Youtuber rame tuh Oh jadi ini Oh saya belum tau ini Bener itu Bapak Okto Itu obrolan setelah Sebenernya setelah gua nyeburin dia ke streamcraft Ya Belum tau pak Gua masih inget tau Kapan gua ngomong kaya gitu Anjing kapan Pas kita beres rapok bank yang ada di RP Dimana banknya Bentar Oh udah gua ceburin di streamcraft Udah 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 Lu gua bilang gini Jogoh banget jadi sniper Jadi masalah nembak Abisin gini A***** Terus ada Aduh gua gak bisa nyebur streamer siapa Aris Piranto no Ya udah gak apa-apa Mas Aris marah Mas Aris Mas Aris Mas Aris Mas Aris waktu itu kan sama lo Terus Dia baru keluarin penjara Gua tabrak di jalan Hahahaha Gua bilang Ngepain lo gapain temen gua kaya Kalo ini gua inget Kalo ini gua inget Kalo ini gua inget Soalnya dari discord Itu ada yang sampe dia curhat OOC gitu kan Ini ada orang ga jelas Ini itu ada Udah ada Nggak maksudnya saya korban pak Kan sudah jelasin ini Gua usah diklarifikasi berkali-kali lah Sori-sori Gitu Waktu RP tuh kaya gitu Tapi Apa ya Waktu itu juga gua gak ada kepikiran Kau buat Kok jadi gua yang curhat ya Tapi kan ada dia juga Pada saat itu Pada saat Lu Mau muncul ke permukaan Itu pas Udah di dealing sama gua sebenernya Di belakang Diannya Kan lu tau ga Sebenernya gua udah temenan sama OCTO itu sebelum dian ke youtube Itu gua tau Tau kan Jadi gua gak tau sama sekali Kalo OCTO itu datang-datang Bahwa 1 juta subscriber saya gak tau Belum Belum sejuta Udah mau 500 gak sih Lu 200 ribu di atas gua waktu itu ya Lumayan lumayan Gua inget pas main RP Gua cuma 450 something Iya pokoknya udah di atas 500 Dan gua gak tau lah temen-temen lo youtuber Dan gua gak peduli juga Karena saya tidak tau youtube Masih sibuk Nah Kebetulan gua sama OCTO itu ada satu kemiripan Gihi Lu nih yang gua aja Sikat jadi Gimana Jadi gua sama OCTO itu kalo collab sama orang Gak harus yang subscribe besar gede Tapi Orang yang nyambung di konten Itu selalu terjadi Gua coba gitu sih Sampai sekarang Sampai sekarang Ya gitu Ya that's why lu kayak Nge-get Fundy Kalo Fundy itu dari mana sih? Viewernya Jody Tau gak? Gua lagi sanori Jordi apa Jody? Jody 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 Gua sama Jody kan deket Lagisan mori Dia dateng viewernya Jody Ngobrol-ngobrol Gua ketau mulu sama dia Lu ikut gua monten dah anjing Gak gituin Review Fab Waktu itu gua pertama kali sama dia Guys kenalin nih temen gua Fandi Ada lah videonya Itu video pertama Ini guys videonya Ada bisa bisa Cari coba Review Fab OP sama Fandi Berarti lu sama Fandi Kenalnya secara langsung Gara-gara Jody Gara-gara Jody Kirain gua definiti kayak Dia temen SMA lu Kalo kayak Tukul gitu kan? Ya Tukul ya temen SMA Temen lama kan? Atau dulu tuh Sama Kai masih bayi? Masih Masih bayi-bayi lu? Masih, cuma jauh aja Jepang dia? Jepang Gitu Gak tau lagi siapa itu Kai Ada Cuma lama banget nih Anak lama dah Berarti selain Nge-DJ Youtube Sekarang Fate masih ya? Alhamdulillah Masih Masih gitu Masih gitu Ade Jadi dokter gigi katanya Ade Ya baru aja Jadi dokter gigi 4 bulan lalu tuh Udah kerja di Gorontalo Eh, Gorontalo di Buka sendiri apa? Enggak Ngikut klinik orang Oh klinik Bukan rumah sakit Gua lupa namanya Apa sih ini? NTT? Daerah timur Daerah sana lah Oh Sebenernya ada tau Pi Yang pengen gua tanya ke Upi Apa? Tapi gua gatau nih Sensitive apa ga ya? Apa? Gua tau dari viewer tapi Pi Apa? Jadi gini waktu itu Gua kan sempet liat klip lu ya Jadi Kalo dulu Gua ga diusir sama bapak gua Gua bakal begini Klip lu Nah gua gatau sama sekali padahal temennya nih Emang beneran guys Iya beneran Dulu Upi sempet diusir sama bapak gua Gua aja gatau Wah itu Ini pabrik tau kan? 2016 2016-an ya Pi Maksudnya banyak yang nanya sih Torik juga tau Iya gua gatau Jadi Kenapa itu? Waktu itu kan gua tau anj** Wala gua kan gatau nih Jadi waktu itu Amung udah lama banget Gua dirumah kan Bokap gua tuh Biasalah orangnya Gak bisa berisik gitu kan Jam 9 lampu harus mati semua Bahkan internet cuma matiin jam 10 Sumpah bokap gua gitu orangnya Disiplinnya tinggi banget Sampai akhirnya Ya mungkin dia udah kesel sama gua kan Karena gua berisik mulu kan Kuliah gua ga bener waktu itu kan Nah terus dia bilang Katanya Kak kamu kuliah yang bener apa? Ya pak udah mau beres Gua emang udah mau kelar waktu itu Udah lagi nyusun skripsi Orang kita seumuran Gua juga sama kan Nah waktu mau kelar tuh gua udah mau kelar Berarti udah mulai nge-youtube juga? Udah 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 tuh udah nge-youtube Posisinya itu pas lagi bulan puasa Itu gua beres sahur Biasakan bokap gua tuh orangnya kalo sahur Pat-patnya harus di Meja Meja makan Nah gua cabut Ngedit Oh ngeditin gua main Ngedit Ngedit Soalnya gua jam 1 malem tuh record Jaman-jaman injustice toh Ya pokoknya jaman Ya kita bareng aja Lu ngedit gua ngedit Ya iya 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 Dia mute Gue mute aton sendiri anjing Tau gua sahur dulu Ok Itu ada Kopeton Maggie juga ya Ada Anak-anak kan di discord Kopet sahur Mungkin ngeditnya doang Nanya gua nanya Mungkin bokap gua udah kesel juga kali ya Gua kayak gitu Ga jelas gitu Gua tuh mau jadi apa sih Kak Terus Adik gua lebih menjajikan kan Keterima di UI dia Oh Ya uangnya buat coca kuliah aja lah Gua bilang Gua Kayanya ga akan lanjutin kuliah kalo misal Selepon gue melanjutin kuliah, gue coba pake uang youtube gue sendiri aja lah gitu kan Terus berantem lah gue sama bokap gara-gara masalah air panas waktu itu Sepele banget sih sebenernya Anjing gue dulu pernah diceritain ini anjing lupa-lupa inget Iya 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 Gue pengen denger lagi tapi Nah terus Cuman ini timeline nya ketemu gue kok bentar lagi Nah waktu itu gue Apa namanya Bilang masalah air panas gak dimatin doang Kok lu ini yang bikin air panas? Bukan, kan air panas di rumah gue tuh dicetek gitu Oh water heater Kan gue air panas yang di kompor jeruk Bukan ya Dicetek kan Ada yang lupa matiin Gue dituduh Karena gak mungkin dia nyalain adek gue Lokap gue tuh Iya cewek soalnya karena gue kan Nah terus Gue ribut, gue udah capek banget Gue lagi capek banget waktu itu kan Kayak anj** Gue bilang lagi begini dimarin mulu Terus kayak gak ada dukungan gitu loh Mantan gue kayak tai aja waktu itu juga Neng... Neng... Udah jangan kepeten Itu gak pereks sekarang twists Lu parah ya rumah bro Kacau bro Lu kakein Lah lu makan di under MCN ini famous famous idea Terus dari situ, gue bilang ke nyokap gue, aku cabut aja malam ini, mau kemana nak? Nggak tau lah, nyari dulu lah, udah, bungkus baju tuh gue kan, beneran bungkus baju tuh. Kayak bocil ngambek ya? Kayak bocil ngambek, soalnya gue emang sering kabur dari rumah. Kalo udah dibut sama bokap, nang-nang-nang, cabut bawa motor, cabut ke rumah temen gue. Ke rumahnya Kay, sama ke rumah Ijal dulu, kabur-kabur dari rumah Ijal, pagi baru pulang. Gue pergi, gue baru pulang. Gue gitu, biasanya kabur, sekarang gue cabut beneran. Pake baju, bawa koper. Kemana tuh lu cabut? Apartemen, ada. Awalnya belum ke apartemen, gue masih cabut di rumah temen gue. Akhirnya gue nyari apartemen tuh kan, yang murah nih. AdSense udah lumayan. Oh udah pede, makanya gue bilang, kok di pede sih anj**? AdSense udah lumayan, gue bilang. Kayak gue ngitung nih, 4 bulan pendapatan gue turun apa enggak. Kalo turun, gue belum bisa hidup sendiri di luar. Eh, kalo misalnya masih tetep atau naik, gue berani kalau cabut keluar. Gue akhirnya udah mulai ngitung-ngitung tuh. Keluaran gue berapa, masukan gue harus berapa, makan gue harus gimana, segala macem. Akhirnya gue ngetepin diri. Karena kata bokap gue, lu cepet atau lambat, lu bakal diusir juga. Sebenernya cuman mempercepat aja. 24, 23. 24 ya? Bokap gue bilang 25, lu harus udah keluar dari rumah. Nikah nggak nikah, keluar. Masih 22, 23. 23 ya? 25 tuh. 26, 17 kan? Ya ya ya. Cabut kan? Dengan internet lu yang mahal gitu kan? Di mana, di apartemen apa di rumah? Di apartemen apa di rumah? Di apartemen malbat, ayo. Narik kabel berapa ya lu udah keluarin duit berapa juta anjing? Biki anjing saksinya bangsat ya. Bangkong. Oh bangkong. Nah terus dari situ, gue ngitung nih. Ya udah lah, cabut ya lah ada anak-anak ini. Gue ulang, cabut kan? Gue cabut, Diki bantuin pindahin PC. Bawa monitor. Mentang-mentang badannya gede gitu. Enggak. Maksud gue, lihat temen, temen bantuin. Ada temen gue, sobat gue satu lagi. Gilang, punya mobil gede. Honda Freed. Mobil gue kan kecil waktu itu ya. Mobil lo apa dulu? Fiesta. Lumayan dong, hatchback juga dong. Ya tapi kan monitor sama, gue bawa kursi. Oh ya, terimakasih. Kursi ribet sih memang. Gue bawa kursi kan. Jadi belakangin Freednya dia. Lang, bentar ini Maya. Ayang belum bisa bantu buat cara. Gue bilang, ini mah butuh bantuan Mbak Nefisan. Gantai P, aman. Gilang itu. Oh gilang nih berarti. Gilang hidung namanya. Pasti dia nggak putih. Putihnya nggak, ada bagian ini ya doang. Panu nya doang. Oh, keseringan main modern warfare kali. Iya, nggak nggak, layangan. Nah, terus dari situ kan. Peribat mata gue kena asur rokok. Dari situ. Udah dari situ, yaudah cabut. Diki saksinya tuh mindah-mindahin. Dato akhirnya pasang internet. Eh, sih kok mahal internetnya. Anj** cuman bisa pakai apa gitu. Gue nggak tahu internet apartemen. Kita cuma ada Indica. Indy Home atau First Media ya? Indy Home. Antara dua itu ya. Emang berapa per bulan ya kalau boleh tahu? 700 ribu. Tapi masangnya itu berapa juta? Ada biaya pasangnya. Ada biaya pasangnya. Ada biaya pasang, tarik kabel. Berapa juta gitu. Asus rojim. Pada zaman itu yang mahal ya? Pada zaman itu. Sekarang lebih mahal mungkin. Gak tahu ya? Gue ngejar upload speed kan waktu itu. Dato disitu. Okto main. Main dong apartemen gue. Ayo, ayo, ayo. Kok pet main dong pet. Ayo, pip main dong pip. Bikin podcast kita berapa. Ingat nggak? Iya, iya dong. Udah. Itu Q&A bukan podcast. Belum jaman podcast. Padahal sama podcast ya dulu ya sebenernya. Bedanya dari pertanyaan ngobrol kita. Iya, iya. Sebenernya juga sih. Iya, iya. Soalnya lagi metal. Meta Q&A. Agung Apsa, Arab. Wuh, Q&A semua. Kacau memang. OP-OP itu. Bikin tuh kan. Kita berempat tuh. Bapak semua. Belum pada nikah tuh. Eh umur 20-an dong. Anak muda itu. Enak muda. Masih. Masih. Masih 25 lah. Kita 22 kan. Tapi udah alumni. Hahaha. Batu. Alumni. SMA. Ya itu 2017 ya. Kalau nggak salah ya. Kopet lagi suka-suka cerita. Nih koko-koko nih. Kalo ke club dengerin lagu ginian. Melu pusing gue. Padahal dia koko-koko. Hahaha. Ya deh kita. Digitu aja. Udah tuh. Dari Kopet. Bikin lah tuh. Kita berempat Q&A. Udah dari situ. Jaringin lagi sama Okto. Bikin Mobile Legends waktu itu. Terus. Gue sebenernya banyak. Aktif banget senjing dulu ya. Kenapa ya? Aktif tuh. Dulu tuh kita. Ada kesempatan dikit tuh. Konten gitu ya. Ya. Anaknya ngonten banget. Kenapa saya tidak? Udah lewat. Kebiasaan itu kebawah sampai sekarang tuh. Dimana youtuber-youtuber baru ini. Kebanyakan nggak mau bikin konten. Kalo bikin konten, bikin konten doang. Dia nggak streaming. Kalo streaming, streaming doang. Dia nggak bikin konten. Sekarang tuh kebanyakan youtuber udah kayak gitu. Jadi mereka streaming-streaming. Tapi nggak dengan kita yang. Masih ada upload video. Kita masih streaming. Ya. Upload video ya. Itu udah kebiasaan. Makanya gue. Okto. Devin. Hans. Itu masih kayak gitu. Ketampar. Lu kan salah satunya udah. Contoh. Dia yang streaming-streaming aja. Padahal editor udah ada. Edit juga per video kan. Lu bukan per bulan kan. Iya per video. Nah coba lu ambil editor per bulan. Pasti lu kayak hasrat. Sayang kalo nggak kerja nih. Kerja-kerja. Bener-bener. Tuh. Contohnya. Tuh liat. Youtuber yang sekarang jadi editor. Gak bisa diambil ini. Gitu kan. Dari situ. Ya udah lah. Dari situ. Ya. Alhamdulillahnya. Banyak. Apa ya. Banyak kecemen sih. Gua. Okto ini. Temen lama banget guys. Kalau gua jauh-jauh banget. Kayak udah. Lama Okto. Gua harus makin merendah nih. Kalo gini. Tarik mulu nih. Tapi emang ya. Kalau nggak ada Okto. Ini lagi nambahin. Foto gua jaman nge DJ bangset. Oh ini. Wah ini DJ Corona. Ini umur lu berapa nih? Ini 2016-2017. Kenapa lebih tua keliatan lu disini apa sekarang? Nah itu nggak tau. Katanya Fanny sih. Dia udah mati. Nah ini gua beda orang. Anjing. Tapi. Lu udah. Kita pernah lost contact lho Pi. Kapan anjing? Satu sampai dua. Eh satu tahunan lah. Kayaknya gara-gara gua kerja di Facebook. Iya. Lah bukan lu di Facebook. Dia di Facebook? Enggak kan. Dia empat tahun. Itu berapa tahun sih? Kita dua tahun lah. Beda kontrak. Beda kontrak. Beda kontrak. Nah Okto pun salah satu orang yang merubah pilihan gua gitu. Inilah. Aduh ini. Gimana ya? Tapi iya lagi. Eh tapi gua denger deh. Eh lu tau deh kayaknya. Sempet ya kayaknya. Waktu itu. Gua pernah streaming di platform. Abu-Abu ya tuh ya? Langsung aja ngomong. Stream tough. Jadi. Waktu itu biasa lah. Waktu jaman dulu gua kayak anj**. Terima duit kan di Nimo dulu tuh. Terus gua bilang. Beli mobil baru dong. Beli gua mau gua ke Jakarta. Tadinya emak gua bilang. Kak. Beli yang cukup-cukup aja. Gua tuh hasratnya. Beli Civic. Bener gak gua? Oh ini gua tau dari Denggul? Ya. Gua beli Civic Turbo tuh kan. Civic yang mahal lagi. Anj**. Kayak anj**. Gua mau beli Civic segala macem. Eh. Mau kelar cicilannya. Dipecat gua aja. Tiba-tiba. Stream tough. Dari stream gak? Dari Nimo dulu tuh. Akhirnya gua pindah ke stream rough kan. Masuk tuh. Walaupun emang ga jeng. Itu ga segeri di Nimo kan. Terus. Eh. Dikeluarin lagi. Baru berapa bulan tuh. Itu bukan dikeluarin dong. Tutup gak sih? Tutup. Dia tuh telat. Waktu itu masuk. Enggak tuh. Belum tutup waktu itu. Gua tuh ada perubahan tire. Terus. Iya iya. Terus. Bukan teh. Red. Red nya diturunin. Ada perubahan red kan. Terus. Okto bilang. Pe. Lu mau gambling. Di stream rough terus. Apa lu mau streaming di Youtube. Ini lagi lagi Gi. Di hidup gua tuh. Gua suka minta orang. Buat nyoba ke sesuatu yang baru. Padahal gua belum kesana. Dia lagi aman banget waktu itu. Dia lagi aman banget di stream rough. Oh. Indah banget. Indah banget. Dia sangat aman. Gua ga aman waktu itu. Gua pusing Gi. Waktu itu gimana ya. Gua udah kenal dia deh. Jaman itu deh. Udah. Udah dong. Gua bilang kan gua gimana ya. Gua tuh cerita cuman ke Okto. Kopet. Sama IG. Enak-enak discord tau kan. Iya. Enak-enak discord tau kan. Gua cerita. Lu mau ngambil resiko. Apa lu mau di sini terus. Itu kayak. Gua mikir dua hari. Dua malam. Gua. Ngomong-ngomong katanya Okto. Anjing gimana ya. Kalo gua di stream rough terus. Gua bakal di sini terus. Tapi kalo gua ngambil Youtube. Lu bisa ada potensi di lirik Facebook. Akhirnya gua bilang. Ya udah lah Toh. Gua mau ngambil kata-kata lu aja. Gua coba di Youtube dulu. Belom-belom. Gua ngasih pilihan. Tapi gua ngasih advice. Apa? Ngasih opsi juga. Kayaknya ini better ketimbang. Lu di sini. Tapi dengan yang gitu-gitu aja. Dan gua udah bilang. Ini platform gak bakal lama. Ya. Tapi itu masih jalan lumayan lama. Dua bulan toh. Lumayan. Tapi pas lu masuk tuh. Udah turun kan. Beda rate nya. Gua gak hanya gara-gara waktu itu kan. Upi cerita. Terus gua lagi di Bandung. Gua nonton Upi. Lanjutnya lagi main kartu apa ya? Lagi main Uno apa? Ya. War Uno ada game kartu. Ya kan? Kayak gitu kayak. Oh panti dia pindah nih. Kayaknya udah mulai di-spread. Ya. Terus dari situ gua ke Youtube kan. Youtube ramai waktu Youtube. Penontonnya udah 4 ribuan dong. Mayar. 4 ribu 3 ribu kan. Nah. Tiba-tiba Facebook. Mas Fauzi datang. Hmm. Fawzi main games. Fawzi main games. Mas Lutfi. Iya mas Fauzi kenapa? Tau ini orang Facebook. Iya. Gas. Mas Fauzi. Iya. Mas Lutfi. Mau ngambil ujian gak di Facebook? Trial. Itu pertama kali. Dari kita semua. Yang nyobain ada trial nya. Soalnya masuk kemana-mana kita gak ada trial ya. Ya. Dini mau gak ada. Gamelink gak ada. Akhirnya ikutlah ujian itu gua. Tetap bener. Keluar gua rahasilah. Waktu itu dan yaudah. Karena gua sayang banget sama Facebook. Pertahun lah akhirnya. Sayang banget. Nah cuman bedanya gua sama Okto. Okto itu kan gede banget di PUBG dulu. PUBG sama RP ya. PUBG sama RP. Nah gua di Facebook itu udah kabur dari RP. Udah. Oh iya. Dia udah look random game. Semua masuk kan lu. Tapi emang lu sebenernya main RP itu karena suka? Atau karena FOMO aja? Ada-ada Okto aja sih. Gak kan? Gua gak ada temen ngobrol aja. Sumpah. Ngikut aja. Ngikut aja. Ngikut aja. Ngikut gua dulu. Kayak. Anj** anak-anak udah main. Gitu. Gua tuh kadang kalo gak ada temen ngobrol main RP. Main RP. Emang Okto. Gitu. Padahal gak ada feel kesitu gitu ya. Eee. Seru-seruan. Seru-seruan. Bluetooth sering kita main record GTA Gigi. GTA Online ya. Bukan GTA. Bukan GTA. Balapan. Eh lo ikut gak sih Balapan? GTA Online dong. Balapan. Sama Egy gitu kan. Berempat. Ya kita ada squad recordnya dulu tuh. Nah terus dari situ. Sebelum adanya. Apa tuh? Srimulat. Terus lu ada yang Srimulat. Terus lu ada yang Srimulat. Terus lu ada yang Srimulat itu. Gua suka join juga kan. Berlima tuh. Sampai akhirnya gua tuh mau nge-push limit gua Gigi. Kalo misal gua sendiri. Gua bisa sejauh apa sih. Oh iya bener. Nah ini. Ini gilanya Upi. Ketika kita main full kayak game multiplayer. Kan meta tuh ya. Game multiplayer. Si Bangsat ini. Game. Fight. Game. Yang solo lah. Apalah. Di bantai sama dia. Di bantai sama dia. Dia mau. Nah. Enaknya dulu ada yang support kan. Kalo gak salah game. Kayak beliin game atau apa ya. Aduh yang mana ya. Ntar gua kayaknya inget deh. Valen bukan sih. Eh bukan ya. Oh yang beliin game. Iya Valen. Oh Valen tuh. Viewer. Dia tuh viewer dulu. Valen sama Made. Amade. Betul. Anak LSPR ya. Gua pernah denger. Iya bener. Gua pernah denger. Anak LSPR. Jadi dia selain. Memang pengen. Apa. Sendiri gitu. Mungkin push limit itu kali ya. Iya. Yopi ada yang. Support juga salah satunya ya. Viewer itu. Yang AAA AAA gitu kan. Kalo kita mikir dulu. Anjeng XS gua. Kebayar kayak. Gua masih mikirin gitu banget dulu. Kayak. Ini harga game 700 ribu. Gua bikin video. Apakah 700 ribu apa engga gitu. Oh ya. Ya gitu. Waktu itu tuh. Gua nge-push limit main game AAA. Nah yang paling. Gua push limit banget nih tuh. Game visual novel. Dimana gua harus nge-translate. Sama ngartiin storytelling ke penonton. Itu sampai sekarang. Gua nonton dia sih. Ya itu. Emang. Gila kalo lagi nyeritain. Misalkan kayak yang game. Yang deket-deket ini yang. Dia lagi mainin kan. Yang Korea Korea. Oh itu. Yang kayak pacaran. Oh itu. Kalo dulu sih dia naikin di persona sama Yakuza kan. Ya persona sama Yakuza. Gila sih. Waktu itu. Persona Yakuza. Sama ada beberapa game. Story lah. Gua tuh. Gimana caranya biar storytelling gua tuh. Nyampe ke penonton gitu. Nah. Kelamaannya dulu di Facebook. Itu gua harus ngabisin jam. Nah sekarang gua bisa balikin meta itu. Dengan. Satu setengah jam yang padet. Itu ceritanya nyampe. Dan energi gua tuh nyampe ke penonton. Tapi lu sehari bisa ya. Tiga empat kali ya. Sekarang. Tiga kali. Itu. Ini. Dia copas ilmunya Winda. Ya itu gua ngopas ilmunya Brando. Dan serta. Satu dua jam. Satu dua jam. Cruk. Cuman harus. Tapi full power. Jadi ga boleh ada yang. Lu ga boleh bener-bener lemes. Atau drain turun gitu. Lu harus kayak. Gimana nih guys. Gimana nih guys. Gimana nih guys. Eh anjung sini sini. Ya itu. Harus gitu. Udah kayak vibes record tapi live stream ga. Bener gitu. Satu jam tuh harus peken. Terus biasanya gua kalo ada beresnya. Bengong. Gimana sih. Saya saksi pak. Oh iya. Kan terakhir lagi gua di Bandung. Oh iya bener. Lu streaming dua kali lagi gua tungguin. Iya iya iya. Yang kedua gua ngikut. Pas kedua. Abis kedua udah. Gua capek banget. Tendok lu. Iya 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 bener. Gitu. Loyo anjing. Kalo gua. Gua kayak gitu. Ya itulah. Orang semetanya. Disitu. Itu dia ya. Ya itu dia. Lutfi Alimalan. Gua jadi. Masih banyak sih. Bayak-bayak. Gua masih banyak. Kayaknya diomongin sih. Masih sih. Masih sih. Kayak masa rumah tangga juga seru kayaknya diomongin. Ini ada ga di host atau waktu nih. Lanjut aja mbak Ana. Oke. Yaudah daripada kita menerka-nerka apa yang mau kita bahas. Kita langsung aja melihat kreatifitas dari tim kreatif kita nih. Dari tadi banyak yang keskip nih nih. Bu pasti banyak. Masalah modif mobil. Masalah percintaan. Masalah perjudian. Tapi kita bahas di akhir itu ga apa-apa. Gak ada itu. Gak ada itu. Gak ada itu. Gak ada. Nah ini kaya gini. Eh��o bikini kaya gini. menyahatnya itu dikaini. Kena lagi... Meng Emergency Zoom. Eh. Yuk Makasih Lutfiah lebih lu. Langsung aja masuk ke Hocs. Helicos, magasih gimana? Hocs atau faktas? Bapak Lutfiah limon. Fanddy adalah orang pertama kali yang bisa bikin Upy ke tawal lepas. Maka dari itu Upi memilih Fanddy sebagai partner nih. Wisss shhh. NgerCE шk ck. Kok Mac dicem itu? Oh, tests pubannah yang nyari. coba 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 videonya gua kalo sama vandy tuh nih 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 ini jujur aja tapi semoga vandy ga denger ya kenapa gua memilih vandy sebagai partner ya karena pertama kali itu pertama kali gua bisa tau selepas itu aja kayak hilang gitu pikiran gua pasti punya lah temen yang dimana kalo misalnya sama dia tuh lepas banget gua dari awal ketemu vandy waktu dia belum jadi youtuber nih video harusnya ga boleh kepublish tuh orang kepedean nanti bangsa itu tuh orang kepedean banget untung dia ga ikut lagi kalo gua jawab ini lu tau ga jawabannya apa anjir ga seber arti itu pi buat mane anjir mau baca chatnya ada dia kayak gitu oh ini setelah ada ini setelah ada ini respon dia gitu iya jadi kemarin tuh gua sempet stress terus gua bilang van mane lah si lama dia kan lagi sama timnya brando sekarang kan dia ambil sama brando buat jadi general managernya motion image kan kayak jarang record gitu kan biasanya gua ngangkak offline sama dia gitu toko toko dong sebenernya ngangkak offline itu kayak cuman video tolol yang ngehibur gua sih tuh itu sama ngangkak online kenapa beda tuh jadi ada meta ya teritanya dulu ngangkak online itu kena strike mulu sampe channel youtube gua ilangan oh dengan keyword itu eh mohon maaf itu dibuka aja pintunya dikit mata gua peri mulu anjing nah udah gitu aja nah udah itu dari situ yaudahlah ganti aja lah bang namanya terkutuk ngangkak offline itu diubah lah akhirnya anjir diubah lah namanya yaudah kita balik aja namanya jadi ngangkang ngangkang dan offline lagi malah lebih eksplisit ya harusnya offline aja lah eh aman sampe sekarang aman itu oh justru bukan karena ada kasus atau apa itu ngangkak online tuh iya gara-gara gara-gara strike tiga kali gara-gara garok tuh kan itu lucu banget gitu sampe akhirnya sekarang supir editingnya udah jago banget celing oh celing itu gara-gara mamang garok ngerokok disangka bocil sama youtube oh iya sampe akhirnya gua liatin ktp ke youtube kalo dia ini bukanlah kecil ktp ke youtube iya bang iya disangkanya bocil ngerokok kira balik lah channel gua kan untungnya untungnya balik gara-gara lu nunjukin ktp segarok eh di riset ga itu strike nya riset semuanya oh nice banget riset semua dan sekarang btw kalo kalian kena warning lu ada warning ga? ada 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 kuliah youtube toh jadi kalo lu ikut kuliahnya warning lu dicabut ntar bulan januari oh iya coba ini ya wow itu gua baru tau loh gua baru ikut kuliahnya kemaren ilang? eh januari dicabut nah kalo kuliahnya ada lagi ga? masih ada online oh kayak kamu tuh layak apa engga gitu yaa mengerti tidak gitu iya 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 aku paham kok nah kalo paham aku cabut oh iya 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 kenapa hoaxpi? apa? fandi eh kalo ketawa lepas bener sih waktu itu kalo temen record itu sama fandi cuman kalo ketawa lepas kayak gitu sebenernya dari jaman-jaman dulu pun kalo online suka gitu cuman kalo sama fandi kayak kayak temen offline yang bener-bener ada suka ketau bareng lah gitu loh dia bojeknya tall banget enjing di luar kamera pun juga begitu? iyaaah oh sama berarti ya iya emang mungkin power pada saat offline ketemu ini dia lebih dapet gitu iyaaah yang online kan sering ya kalo misalnya yang di score gitu mungkin oh ada satu lagi ebot enjing tapi mulut jarang ketemu kan? yang rp bukan? iyaa ebot juga ngerong mulutnya sampah buat enjing orang-orang kayak gitu di lakrat di neraka tuh kayak kayak oke kita masuk ke pertanyaan selanjutnya seorang upi sangat suka pokemon wah itu gua yang jawab bukan pokemon JAKP ya ini? lu tau? tau suka nonton? ada sekitar berapa pokemon ya? udah ada 9 ada jadi dihitung lagi sklirtel, pikachu, corneander, bulbasaur enggak gini pi, gua bingung kan si carmang dari ini belum evolusi jadi cari zap kenapa itu bengkak banget itu kebanyakan makan citrus berry kayaknya oh iya bener oh gitu ya oh gua nggak begitu ngerit tapi yang gua paham itu yang evolusi palanya doang oh gitu badannya belum iyaaah 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 oke host atau fakta upi lebih suka memilih sashimi yang terbuat dari ikan tuna dibandingkan ikan salmon penting banget nih penting banget nih enggak tapi aneh sih kenapa enggak soalnya gua penyuka sushi toh tapi bedanya apa tuna sama salmon beda dong jadi kalo salmon ya emang beda ikan maksud gua salmon itu lebih manis toh oh di mulut kalau tuna lebih amis oh emang iyaaah iyaaah gua lebih suka secara harga tuna lebih murah gitu lah toh iyaaah bener bener yaah di jepang oh di jepang disini lebih mahal oh tuna lebih mahal disini iyaah tuna lebih manis eh apa tadi tuna itu satu ya satu lebih murah jadi kalo gue makan sashimi kan kalo misal ke Tokyo suka makan sushi ya disana salmon lebih mahal daripada disini disini salmon murah gue juga gak tau kenapa disana tuna lebih murah tuna itu satu gitunya berapa ya 10 ribu dua gitu jadi shotnya goceng lah paling lah oh berarti sushi udah kayak warteg disana ya iya iya kayak warteg iya lebih murah oh fakta itu nampak ke sushi teh mahal banget ya anjingnya iya boleh nyebut merk gak apa apa kecuali sushi tehnya bisa ke cover kok hahaha disini ada mukbang kayak apa kayak sikat sih tapi disini ada namanya sushi tah hahaha itu sarkatan itu pertama kali dulu gak ada sushi teh sekarang udah ada sebelum ada sushi teh gue tuh beli kayak pengen ini dong pengen sushi-susian sushi teh pas di dateng goreng-gorengan pak hahaha ada nasi tapi ada gorengan gitu nugget ayam gitu anj** iya ada nugget gitu kan pak sumpah tanya lo gak pak fiesta hahaha itu gak lama banget ya hahaha hahaha kau banget anjing gue ngeliat lo berdua hobrol gue mending gak usah ikut dah gue nonton gue kayak ketawa dah lebih-lebih kita lanjut ke hoaks atau fakta selanjutnya ya ini hahaha hahaha oke hoaks atau fakta Lutfi Halimawan adalah youtuber yang sangat disayangi subscribernya sampai dikirimin surat dan obat vitamin melalui kurir agar idolnya ini selalu stay healthy hah? yah bener fakta itu siapa yang ngirim? berarti itu 7 tahun yang lalu tau alamat dong jadi waktu itu tuh jaman dulu mel mel time jadi gue tuh punya grup lain isinya cuma 100 orang waktu itu orang yang suka nonton live streaming gue nonton live streaming paling 20-30 dulu kan jaman dulu iya iya 7 tahun yang lalu anjir ini gue masih inget lagi yang ngirim namanya nyontek tapi lu katanya masih inget woi ini cewe yang ngirim gue lupa namanya nadi ihiu jadi mereka itu kalo misalnya kita ngumpul emang ada banyak cewe-cewe nya juga gi yang buat penyepong lu nih mas itu subscriber lu anak-anak lah gue emangnya iya kan biasanya begitu pak cewe soalnya pak iya iya sorry 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 anak-anak lah biasanya kan anak-anak kalo ini jadi kayak bilang guys gue hari ini gak streaming kenapa bang? sakit tiba-tiba ngirim gitu oh karena di grup lain pun mungkin lu kasih alamat lu? enggak ada yang bilang bang aku mau ngirim paket soalnya kadang ada yang bilang bang aku mau ngirim ini dong gif katanya aku bikin kerjinan tangan oh boleh boleh dong nanti aku ini di YouTube ada waktu tuh gue masih megang kok kerja pas dibuka sabu-sabu hahahahahaha gif katanya gif katanya gif katanya gif katanya biar gak tua-tua banget jokesnya ntar dicapnya kayak bapak bau banget jokesnya bro pinggir curang dikit lah kalo ini gue saksi sih jadi bukan lu oke hox atau fakta Upi pernah diciduk bininya pada saat nyawet vtuber ini kebetulan bini gua jago juga ngegimiknya waktu itu iya nanti kalau ini pas aku nyawar kamu ini gapapa dibukanya? gapapa buka aja aku juga entertainment aja marketing tapi pasti gimik sih walaupun marah juga gak mungkin ditunjukin gak sih? iya iya pasti diiemin anjingnya iya lah gila lah gue bilang ayo 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 oh akhirnya marah tuh pada saat lu nyawar ceritanya gue disuruh tidur di luar di burung padahal aslinya di hotel lebih jauh karena tidur di ruang hoax atau fakta? upi suka dengan kucing dan hewan reptil wah ini sih kadal gua sangat suka naga naga gua suka banget kenapa lu liatin kebawah? oh ini sangat suka naga makanya logo FTA kan ada naganya gua kira naga tapi ini ganggu banget dari tadi gue ngeliat teknik gitu di taruhnya di itu oh emang suka kalau kucing mah iyalah orang ga bentar lu suka naga kenapa biar kadal kadal itu paling mirip sama naga kenapa ga komodo? hei komodo gua kasih makanya lu ya lu kena ngece sedikit lu penyakit lu seribu kali lu gua gatau gitu iya ada bakterinya bakterinya kacau bro kayaknya ga boleh juga Gi anjing orang tolol mana yang ngeliat komodo bangsa ada tiba-tiba ada tiba-tiba tiba-tiba orang berduit yang ada sih bangsa ngomong orang gue tolol waa mulut lu gua beli ada sih iya sih ini anda ya? ah gimana? silahkan kenapa jadi saya? karena kan biasanya dituker tadi bapak oh iya iya sorry 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 hoax atau waktu opi sering dikerjain al lewat telepon bener adek bangsat kenapa itu? dikerjain gimana bi? gue nanya kalo ini ee ga tau sih dia juga kayak auto gimmick gitu loh kayak ga usah janjian langsung gimmick gitu ga usah janjian langsung gimmick gitu jadi kayak ee ji ee apa bang gini-gini gue sama Al tuh kayak awalnya itu kayak viewer sama ini biasa gue juga suka nonton Al gitu terus sampe ada suatu kondisi lah waktu itu kita jadi deket banget jadi deket banget dia narkoba apa? gitu jadi engga jing biasanya ada kesulitan terus akhirnya ada kondisi disitu ee gue sama Al jadi deket banget gitu jadi deket banget kayak lu ini juga agak trauma gue sih kayak gue ga nanya ke temen-temen gue kayak lu oke ga? gitu lebih muda dari lu kayak gitu iya muda mas kayak masih wah masih begitu gitu jadi kalo apa gue konsep gue adalah penyesalan gue waktu itu gue ga nanyain temen-temen gue apalagi gue baru nge temen-temen gue tuh ternyata masih banyak yang masih muda lah kayak Vandi kadang ga suka gue tanya kabarnya itu penting tau sebenernya ke mereka ya kalo ke lu kan gue ga mungkin kan kayak kita udah bisa beresin problem masing-masing lah nah mereka tuh perlu untuk dikasih kayak arahan mungkin kayak jaman dulu lu masih muda ya masih mencari ini gimana sih gue harus gimana gitu dan gue tuh ga nge gitu mungkin gara-gara temen gue udah gede semua kali ya dan ternyata Vandi pun perlu ditanya gitu sebelum makin parah nah ketika itu waktu Alip tuh gue agak telat sampe akhirnya gue nanya ke dia everything oke lu jangan sedih gitu Gi pasti mata lu perih kan? soalnya seru ya satu seru dua pedih ini gara-gara aspro ku makanya gue minta buka tadi gue juga perih banget tolong heksos pak ya ini heksos penting penting sih ini satu dua ini jendela hidup tau bisa tau harusnya bisa dibuka tapi usahanya 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 luar biasa agak mikirin juga oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya hoax atau fakta pernah tidur bareng youtuber-youtuber youtuber besar lu kelimauan siapa anjing iya siapa apik pernah iya itu bukan pertanyaan kayaknya iya emang kayaknya fakta semua nih iya kayaknya fakta semua nih gak ada hoax ini gimana sih gak ada hoax ini gimana sih gue anjing ya kan gue ngambil gimana serap nih di villa enak anyer kan iya goblok iya kan lu di kamar iya itu mas beserak beserak bro udah gitu villa gratis jadi enak tidurnya emang gratis tuh gratis yang bayar kan apa ini goblok gimana lu lupain gue ikut jasa dia lebih gak gue kira dia di endorse anjir gak ada anjing di endorse facebook kan nih lu kan kayak kuncanya anyer banget gitu bukan gua tuh sebagai tuan rumah gua menyediakan rumahnya lu inget gak pas pulang malah kita Om Pimpa buat bayar makan nah alhamdulillah lu semua itu iya lu semua itu makan malam gua lu okto kopet 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 udah stop di gigi ikut berbentuk 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 ada di ada di tempat cuman kita keluarkan gak lewat gak lewat kualifikasi banyak kebutuhan dia oh dikit gak ikut buat itu oh iya oh dikit gak ikut gajah kartu gajah kartunya dan itu lu semua gue inget malam lu siang pas pulang iya dia lobster lobster itu yang malam yang siang ya yang siang enak banget jadi ada dua tempat ini gokil semua gacor BM rumah makan bakar RM tapi yang malam kurang gede ah ikannya iya itu kan milih itu kan milih gak lengkap juga toh emang yang sisanya begitu yang siang gacor kalau yang siang itu emang yang di jembatan kan walaupun tempatnya ada kureng gitu tempatnya kureng tapi rasanya enak gua dari ngeliat dari auranya udah enak auranya enak gak soalnya itu tempat kecil tapi mobilnya bro itu kita susah dapet parkir ya enak untungnya enak oh gitu ya iya kalau kita udah susah dapet parkir tuh mobilnya kan pajero semua ya pajero Fortuner gue ikut dia gue nebeng masih nebeng iya dia udah punya mobil alasannya gak bisa nyetir lu ya emang gak bisa nyetir sampe detik ini juga gak bisa nyetir lu gak tau gak udah bisa nyetir doang kan selamat mah gak tau lah sumpah gua nyetir doang bisa teori semua bisa lah feelingnya gak ada pak gimana gua juga udah gak pernah nyetir tuh ya sumpah nyetirin sama mereka-mereka lah pajero malu dia ya emang gue ya saya emang valen inget banget gue ibu-ibu kerudungan bawa tas tas mahal gitu kan udah fix enak anjing seinget gue tuh gue nebeng seinget gue tuh gue nebeng iya 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 lu bareng gue sama kopet kopet soalnya dari jakarta sama gue dengan bmw cpr lu itu ya iya yang lu bawa off-road anjing yang ngegasruk mulu anjing kanyer ngegasruk gimana anjing bahas valen kemana bi oh iya cuy susah dia gue kira pns toh anjing gue ketemu temennya toh temennya valen gue lagi kondangan ini cerita sedikit lah gue kondangan kemarin di kelapa gading temen kuliah gue tadi temennya valen orang bogor ya udah gue hari cerita-cerita tentang dia iya gak tau dunia sempit banget pokoknya lu gibahin gak tuh lu gibahin gak tuh gua sama mas tepe kerabat tepe tepe 46 kerabat apa ini jadi gini kakak sepupu gua nikah sama orang jember orang jember itu temennya istrinya mas tepe temennya istrinya apa saudaranya kakak sepupu gua gara-gara di jember nikah deket gak kerabat apa kayak temen deket gitu lah sama istrinya mas tepe oke udah kayak keluarga lah jatuhnya jadi gua kayak ke mas tepe kayak kerabat gitu ya jatuhnya kerabat jauh tapi mungkin agak mirip dikit sih memang anjing gak gitu sih kayak cuman temen deket lah coba lu ngomong cowok 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 gak tau tau coba bisa gak? coba bisa gak? gak bisa ya? jember banget anjir iya iya lu kalo sunda baru ya anjing itu pasti enak sunda juga gua udah gak tau bisa anjir oh udah gak tau iya 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 gaulnya sekarang semua yang basic jakarta bro jakarta-jakarta banget ya jawa sih ah jawa justru? gua sama Fadi kadang ngomong bahasa jawa anjir eh lu edik gak sih fi? denger orang ngomong jawa edik gak lu di kuping lu gitu? itu lu mau ngiat masa roleplay anjir enggak 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 gua cuma nanya ke lu lah bahasa roleplay tuh kan viewer gua pengolongannya pertanyaan bang kenapa sih kalo misalnya roleplay orang-orangnya harus jadi orang jawa itu garat-garat ini bro rojali-rojali itu dulu bro iya kan gua kong karakter mas dok jawa sukri sukri jawa mastur emang metanya begitu ya bang? enggak dulu emang kita lucu aja seru gitu ngomong jawa tuh kayak seru aja soalnya kalo gua edik banget denger orang jawa ngomong orang jawa asli tuh ya gak tau kenapa enak di kuping walaupun gua gak ngerti iya iya aja tapi gua suka nah mungkin itu karena hal itu kita jadi enak buat apa sih nge roleplay anjir jawa gak sih? gua juga lumayan lama kan di jawa kan walaupun gua gak begitu tau bahasanya gua tau logat gua kalo ditanya apa bahasa asli gak tau kayak emm ini sama sih gua gua pas di surabaya bojomu mas ya ya mas tapi lu ngerti bojomu soalnya masih easy masih masih ya ini hoaks atau fakta selanjutnya upi pernah masuk tv saat beli mainan anya di jepang kan gua mainin anya mainan anya dong mas oh kebetulan ada twitch siapa yang namanya lupa anjir oh yang suka ditonton diki gak sih yang jini detik ya itu bukan ya pokoknya anak-anak itulah oh anak-anak mereka offline tv tapi kayaknya bukan jini deh offline tv jini masuk tv atau masuk twitch apa? twitch twitch oh twitch ini twitch deh bukan tv berarti bukan tv apa twitch tv twitch tv oh bukan tv berarti ini balik lagi ke tim kreatif iya offline tv sih bener sih faktanya gak atau hoaks oh iya hoaks atau fakta tadi minta hoaks ini hoaks sama fakta jadinya tv ini ya tv sih kayaknya gantuk twitch doang twitch doang tipu aja gua jadi tipu sama tim kreatif makanya gua sampe nanya ha emang iya di luar di luar siupi masuk tv jepang ha emang iya di noise nya trans tv ini belum kayaknya kalo dari jepang dia pernah masuk tendo mendosan ke tv ya udah masuk tv sorry 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 agak gak masuk situ ya maaf sorry sorry mendok kenapa bisa masuk tv gue penasaran juga aku Shinjo Abe meninggal apa hubungan sama Mendo jadi bapaknya Mendo itu temen sekolahnya apa temen sekolahnya Shinjo Abe oh relate ya oke kita ke pertanyaan selanjutnya aduh nih oke lah hoax atau fakta selain kode elwin yang ditantang beyond upi juga ditantang oleh fk pajar lah betul si pajar fakta jadi kapan naik ring enggak bentar vi yang kode elwin nih kode elwin kan udah ketemu tuh udah ketemu gue tidur di tojokin sih bojok 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 gak tau kan ada bisu anjing tojokannya bisu beracun juga nih ini ada fun fake soalnya kemarin waktu itu kan gue kenal sama orang alter live kan si kode elwin punya alter kebetulan ada di live chat kode elwin gue tegur kok kapan ketemu upi kode elwin aduh domba ada ada dia tuh punya cita-cita pengen bikin podcast aduh domba bangsat aja itu nebar-nebar jadi yang real isi podcast 2 menit sisanya jamak-jamakan sama tonjok-tonjokan lah gak dikati ya gak apa-apa sih ngasih oke lah merah lah yang penting rame kayaknya itu hoax atau fakta upi memiliki kumis lele sampe nyokapnya bilang kangen kumis lelenya upi betul ini fakta lagi nih jadi emak gue pernah bilang gue kalo gak pake kumis agak aneh dulu sampe akhirnya mungkin gue kurus sekali ya dulu ya kurus kurus aku yang ngebuat lu gak berkumis sekarang biar mirip Sony ha Sony setia Sony bapak gue bukan oh Sony juga bapak lu bapak lu namanya Sony makasih lho aku baru inget lho Sony atasan gue nih ada lagi bukan bukan Sony artis dong gak jadi gue gak suka gue pake kumis kenapa tuh pas yang apa ya gue langsung mikir dari jaman pacaran oh jaman pacaran katanya kamu kalo pake kumis apa namanya tua banget mukanya wah maksud lu iya 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 dulu kan gue kumis yang kayak lu juga tuh ikutan gitu kan gue pengen panjangnya kayaknya Ugi anjing sebenernya sama tapi kalo dia tuh lebih kayak koben tau gak lu iya iya lebih panjang soalnya kalo berbakat ya terus gak suka aja gue gak ada alasan lain gak ada sih gue tuh geli gitu atau jadi ada dua gue tuh sama bini gue rambut gue gak boleh panjang kenapa? ada alesana dong gak rapih kata bini gue oke bapak mertua gue juga bilang kamu jangan ngondong-ngondong apa namanya harus rapih ya pak gitu kan terus kalo kumis kata bini gue gak apa-apa biar fresh terus cukur cukur jadi kayak lu abis makan maaf gini oh masuk ke dalam mulut lu gak pernah rasain gak gak soalnya otak gue udah lain jam 3 jam 4 hahaha asal manis gitu kayak nempel gitu gak sih kalo gue kan kumis soalnya kalo udah kena mulut gue potong pi gue mager nah itu gue baru potong kumis gak keliatan gue lebih muda gak sih gak keliatan sih kurang aja lo hahaha yuk jam segini otak gue lagi kemana-mana nih oke apalagi nih oke kayaknya kita akan masuk ke sesi berikutnya lagi ya kita masuk ke sesi OTP obrolan topik panas gak lemes ini biar serius topik panas jadi biasanya kalo gini gue tonjok sekali aja gak soalnya nih serius pi kalo udah serius nanti kalo oven gas lagi oh gitu iya oke next mana topik panasnya ya soalnya biasanya topik panasnya kurang ajar hmm yak jadi begini pi kita ngomongin tar dulu gak ada ada gak pake ini gak pake ini kita kapan ngomongin pemblokiran sih sebenernya iya makanya nih iya kita ngomongin youtube ya kan baru-baru ini tuh youtube ngeluarkan kebijakan peraturan terbaru yang berbunyi kini seluruh pengguna youtube di seluruh dunia tidak bisa lagi memblokir iklan dengan adblocker saat menonton video di dalam platform katanya ush ada beritanya nih alhamdulillah kalo beneran ya youtube makin galak menonton iklan atau akun di blokir oh di blokir ada kayak gitu dari CNBC lu pernah denger beritanya gak ini kalo pribadi kan pengguna adblocker itu apa namanya gak bisa ngeplay youtube nya lu eh bayangin nih kan gue punya tim kreatif tapi kreatif gue sendiri itu pake adblocker kan kalo saya itu premium karena saya mendukung temen-temen saya yang lain ini pegawai saya sendiri adblocker adblocker ada yang satu pake youtube crack ya youtube crack bukan adblocker youtube crack gue gak tau aja ada youtube crack ada ada jadi lu ngekri ini jadi apk youtube tapi tuh youtube premium loh Ririn tau marah gitu parah ya Ririn oh saya premium ada satu premium untungnya ada premium adblocker crack crack sama premium ha crack sama premium oh lu sekarang udah coba gak kembilan tuh gak masih crack gak mungkin crack sama premium dulu crack pasti oh dulu iya sekarang kayak autobot bang oke obrolan topik panas nih topik panas tapi ini lumayan lumayan berpengaruh sekali untuk youtuber sih kenapa tuh ya lu bayangin bang dari dulu kan youtuber youtuber sering turun pendapatnya karena adblocker ini pak oh iya bener iya gue kan pindah premium tuh dulu karena memang gak mau pake adblocker kenapa gak pake adblocker tuh adblocker tuh gue mendingan ngeluarin duit buat premium tapi kalo adsense per akun itu yang premium sama non premium yang dapet iklan biasa nah itu ada bedanya gak sih ada ada oh ada kayaknya toh lebih kecilan yang premium pasti oh lebih kecilan premium ke kitanya iya mungkin tergantung juga dia nontonnya banyak apa engga sih nah gue gatau ya kan ini kayak ibarat streaming netflix gak sih spotify dan lain-lain kan ini pasti ada sharing profitnya nah itu gue gatau sih toh masalah kalo itu gue gatau ya soalnya kan premium tuh berapa ya 60 ribu ya ada yang 100 ada yang 60 ribu yang family 100 ya gue solo soalnya gue yang family kebetulan anggota keluar gue gue ada Diki juga hahaha maksud lu apaan tuh lah iya kan gue keluarga ada slot Diki ini sebeg premium ya jadi bukan yang kayak dari lu gak usah mancing-mancing gue lah anjing apaan sih itu hahaha gak apaan gue gak apaan mau dijelasin enggak kan gak usah gara-gara ytm anjing ytm apaan oh oke ytm oh anjing telat oke 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 itu ymp sih aduh banyak ymp baru wah ini seru sih kalo ini kayak apaan ya ini katanya ini gak usah gak usah baca lah gue soalnya gue denger-dengar katanya Rockstar tuh kan ulang tahun ulang tahun ke 25 tahun katanya dia bakal ngeluarin game baru di Desember ini nah tapi ini kalo ini menurut pendapat gue tuh ya itu gatau game katanya ada yang baru apa game baru kayaknya sih kayaknya bisa jadi tapi takutnya DLC DLC GTA 5 pak ini ini ombron gue mau pokok delwin tadi nah lu gimana kalo menurut lu gue bilang GTA remaster iya kan juga GTA 5 remaster soalnya kayak gue gak percaya gitu loh tau kalo di GTA 6 karena lu liat Desember deket banget dong tapi ada fakta kemarin GTA 6 datanya keliat oh itu udah lama udah lama dong oh iya itu mah bocor-bocor kayaknya bukan bocor gitu bisa aja dibocorkan iya gak tau ya itu kayaknya bocor nah tapi gak ada yang tau juga itu ngomongin gue mau call delwin ada yang lebih panas sih sebenernya dari ini apa tuh 5M dibeli sama Rockstar dan peraturannya berubah iya dan ini kemarin yang kemarin gini pi 5M dibelikan sama Rockstar otomatis di 5M itu kan ada mobil-mobil bermerek nah bener itu semua itu pasti masalah call delwin karena owner server dia ya betul check out dan salah satunya GTA supaya bisa milikin ini ini gila sih milkingnya untuk bisa menghidupkan komunitasnya dia mau gak mau harus beli 5M karena game itu hidup dari community itu sendiri itu dia tapi sebenernya ada apa ya ada peran besar untuk para moders sih nanti karena kan dia gak bisa pakai mobil-mobil yang kayak apa yang udah beredar sekarang iya jadi moders harus kerja gitu kayak misalkan Suzuki jadi Suzuka gitu kan iya iya itu gak boleh kayaknya iya maksudnya kan playsetan bisa Gigi bisa lebih aman untuk kena strike lah ibarat itu tapi untuk desainnya mungkin dimiripin boleh tapi kalau itu gak boleh itu kan udah dipraktekin sama GTA nya sendiri kayak kayak Nissan Anies iya kan oke kita langsung masuk ke sesi terakhir sesi jawab netizen wah udah mulai lemes jam 5 bukan lemes ini gue soalnya udah serius disini ada kemasan itu yang saya suka oh gitu coba Gigi ini pertanyaan gue oh iya pas banget dari siapa Gigi ini pertanyaan dari Alip Sopir Udin Sopir Udin Sopir Udin lo punya gak sih pengalaman horror ini gue pengen bahas sama lo waktu itu di Bandung udah jadi kayaknya kita untuk sesi upi ini pribadi ya pribadi ya bukan kayak gue denger cerita celing gue denger cerita pandi bahas di apartemen sabar pak ada ada waktu itu temen gue bakar rokok dulu nih kebetulan waktu itu gue lagi seriusan berarti keadaannya posisinya pada saat lu sendiri yang baru pindah diusir bokap lo ya gak tiba-tiba lampu gelap mati mati anjing kenapa nih gue bilang cekan gue abis tuh tokennya oh token pas gue cek rekening gue udah sisa buat makan apa isi listrik itu berarti gue horor banget anjing anjir anjir gigi ambil gigi sayang gigi batang gigi gue udah serius kok sumpah gue anjing gue nunggu pancelen men gue mah kanya nanya ini serius apa kagak soalnya si anjir nih seumur hidup gak pernah ngomongin horror sama gue maksudnya gini gigi gue tuh gak borangan orangnya borangan tuh apa nih dulu gue penakut dulu gue penakut gue tau sih tuh kan yang sunda blok kan orang yang sunda suka gue bro ah elah kayak gede gitu masih bisa gue ah terus terus jadi dulu tuh gue terangkut banget gue pernah ngompol gara-gara jadi gue waktu itu main digimon card battle cari aja videonya lu main anjing serius lu tau pas lawan analog man gak gue digimon-digimon pokemon gue penyepong pokoknya dulu ya gue main digimon card battle gue terakhirnya itu belakangnya tuh jadi kayak kebalik di hitam putih semua terus lu tuh ekonomi otismon gak sih lu kata penyepong digimon tapi ini cocok nih kalo ada berantem ip-ip dan ya terus nah terus gue penakut banget anjing dulu nah terus tiba-tiba berubah kan suaranya rong-rong jaman dulu tv masih tv tabung tv tabung kan suara speaker gede banget na'udzubillah tuh bokap gue tuh dari dulu hobi banget sama yang namanya audio oooh sama yang bokap Ami ya wah anjing apa namanya mixer-mixer tuh gak jelas gue juga lah ada-ada segala macem gue bilang pak ini kalo dinaikin turun eh jangan itu equalizer nya sudah seperti itu kata bokap gue kan jadi bass tuh wong gitu banget kalo dirumah gue dulu tapi kok bangsatnya bokap lu tuh gak suka sama berisik ya dia suka hal yang berisik kalo lagu Queen pokoknya hobinya dia hobinya dia oke sorry 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 ya om ya hobinya gosok vinyl dirumah sumpah tau gak bohong gue muterin piringan hitam bokap gue tuh hobinya kayak gitu sambil ngasih lagu Queen babo gitu-gitu minggu diulang-ulang ada UU nya UU dipraktekin UU nya Pak gak bosen-bosen apa-apa dia hobinya tiap pagi ini hiburan Kak ini hiburan papa satu-satu yang ngapain pak ngeliatin Freddie Mercury nyanyi itu setan oh iya sorry sorry maksud gue almarhum terus dia bilang apa namanya keren ya galang dana untuk HIV gitu bokap gue wah anjing suka banget sama Queen Kak Kivet bikin dong artikel Queen gitu ya gitu mulu ngomongnya nah akhirnya sampe akhirnya gue main PS tuh nih pake audio papa gitu awalnya masih biasa makanya gue suka lagu-lagu tuh suka denger lagu game dulu tuh tiba-tiba berubah jadi horror kan terus keluar tuh ngompol gue nger gue jalan ke WC begini tuh a***** malu-malu kagak di rumah masalahnya gitu gue bener-bener penakut banget nah itu kan game notabene kayak lu bukan main game horror itu cuman main di Gimon iya gue kasih tau gue penakut itu nah mungkin udah dari situlah nah dirumah nyokap gue itu tuh setiap ini tuh gue pernah ngeritain sih sebenernya di podcast gue atau gue belum belum denger ya setiap jam yang gue bilang tadi 10 malam ke atas modem internet dibatiin gue main dota dong anjig sama temen-temen gue gak mungkin jam 9 udah pada tidur dong baru pada balik baru start gue baru start anjig yang 10 gue biasanya ngitung nih kalau bokap gue udah ngerok nah gue ninja langsung keluar lampu tuh gelap semua lagi posisinya lampunya gelap semua kan ini serius nih ini serius nih kali ini ya serius lu pernah ke rumah nyokap gue gak sih belum gue tuh apartemen oh cuma apartemen doang jadi rumah nyokap gue itu posisinya modemnya disini bawahnya tuh tangga gitu kebawah bawah tuh langsung begitu ruang tamu si ruang tamu tuh gak tau kenapa bokap gue suka banget ngegelapin tempat itu tapi ada satu lampu nyala dimana posisi nyalanya posisi nyalanya sebelah tv sebelah tv oke di depan disini nih jadi barat ini gue disini nih gue ngeliat kebawah ada kursi lu berarti kamar lo posisinya di atas nih ya kursi goyang lagi kursi goyang kursi goyangnya sekarang di rumah gue oke ya kemarin Gi yang gue pake lagi si goyangnya nah sampai suatu saat lah di kursi goyang lagi gue dengerin bokap gue udah ngorok kan gue ngechat temen-temen gue lewat BBM ya gue ngechat lewat BBM guys bokap gue udah tidur siap-siap yuk push ring mmr, mmr gue bilang oke gue pelan-pelan nyalain nyeran tak bunyi tak anjing kok harusnya goyang gak tau sugest gue dong apa gimana tuh kan bener sih kursi ini nah gue masuk tuh tek masuk nah ini yang paling gue benci nih di rumah nyokap gue nyokap gue pun merasakan hal itu kadang tuh di tangga tuh suka ada kayak tak 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 suara langka suara langka nah itu nah kebetulan nih kamar mandi gue itu gak di dalam kamar di luar di luar sini di luar sini di luar sini gue takut dong gue kencing laut jendela anjing hahaha gue gak tau itu selalu biasa apa atau emang musang atau kucing itu gue gak tau nah satu-satunya gak penakut di rumah gue itu bokap gue ade lo yang cewek juga penakut buset penakut banget tapi ade lo di lantai dua juga apa lu doang di lantai dua dia tidur sama nyokap bokap gue waduh lebih kacau jadi kamar ade gue itu nyatu linket sama kamar nyokap bokap gue oh link jadi gak ada pintu gitu ya ada pintunya bisa dibuka oh ada pintunya nah terus ya itulah dari situ nah sampe akhirnya tuh gue mulai gak penakut lagi itu sejak pindah tinggal sendiri di apartemen itu di apartemen itu iya di apartemen itu pernah gue kabur dari apartemen cuma gara-gara gempa bumi doang gak doang sih kalo itu mending sih itu emang harus sih itu gue turun dari lantai 25 naik tangga naik tangga ke bawah itu di tangga udah berhenti gempa bumi sampe gue masih turun anjing udah capin lu kaki gue sakit banget kok nge** itu naik-naik gue merangkak anjir berangsat berangsat disitu gue udah mulai-mulai ilang gitu rasa takut gue karena juga lu gak ngalamin kejadian horror gak sih kayak lu di apartemen gak pernah ngejadian horror iya tapi dulu tuh gue waktu di rumah tuh kayak lagi main PC nih kayak suka di ngeliatin di belakang maksudnya ada yang ngeliatin lu ngerasa berarti ngerasa doang nah yang ngerasain itu pengalaman horror itu jadi nah gue juga gak tau kenapa ya sejak kapan gue jadi kayak gak kurangan gitu gue waktu itu lagi streaming ini posisinya dimana nih rumah rumah gue rumah gue rumah gue yang anak-anak oh yang sama bokap nyokap rumah lu yang mana lagi rumah gue anak-anak itu yang kantor oh iya oh anak-anak yang sekarang nyewak lah nyewak sebelum lu pindahnya sebelah dong ya sebelum gue pindah ke sebelah nah itu dibawah posisinya tuh kamar rule itu ada kamar mandi tau gue ini tau tau ini tembok ini gue streaming disini David disini tidur bisa nemenin gue streaming si David teriak tiba-tiba malem malem an***** itu apa n***** dia lu lagi streaming posisinya gue lagi streaming main horizon mana sih Pit gue bilang itu ada nongol di putih-putih di tembok jadi di tembok gini nih dia kayak begini nih ngentot anjing kata dia kata dia kata dia gue bilang apa sih gak ada apa-apa juga sumpah itu apa k***** dia kan di atas sana gue bilang ah perasaan lu doang kali lu masih tidur di atas itu dong iya ah perasaan lu doang kali untuk streaming gue cwek gitu loh waktu itu gue minta Ruli pas tahun baru ini juga lucu baru pindah ke rumah itu si Ruli nitip bawa incasannya oke naik ke atas kenapa Ruli ada kunti terus gue naik ke atas mana kuntinya gue sesimpel itu iya mana lu tadi ada jadi gue baca sendiri jadi kayak gitu loh jadi kayak apa ya kalo misalnya ada pun yaudah gitu gue tapi dirumah itu lu pernah ngeliat sendiri gak? gak Ruli sih yang sering bato anjing berarti lu gak pernah sama sekali ngerasain lah gua tuh kalo ngerasain tuh suka tapi gak ngerasa keteror gitu loh Gi mungkin lebih kayak dianya udah kayak ah udah lama tau mau bener iya sih pernah gua gatau ini orang rapang kayak apa sih itu oh lu melek tapi gak bisa ngapain ketindian ketindian kayak anjing gua nah ada cewek tuh di visual lu apa di bayangan lu? visual gua visual lu gelap dong kamar gelap kamar gua kamar gua yang sarang kamar gua yang sarang udah nikah juga itu posisinya kakal kata orang Sundama gak boleh tidur lewat maghrib kan tuh kayak gitu kan gua tidur lewat maghrib waktu itu kan bangun anjing gak bisa bangun bangsa terus ada cewek gini ngerangkak ke gue eh kenapa ya serem gitu tuh gini hahaha tadi apa gua gituin tau gua di bengong ini tuh denger cerita seru seru kontok tadi apa gua gituin anjig kok gua dipakai hahaha tapi gua berapa mimpi dipakai setan aja demi Allah tapi tuh yang ngerangkak dulu yang ngerangkak dulu gimana udah beres beres udah gitu loh lu ngeliat visual itu bentuk kuntilanaka atau kalau iya kayak juon gitu loh wah anjingnya kuntilanak oke terus gue ulang itu kedepan muka lu begini gak kedepan muka gua terus dia rebahan sebelah gua terus gue ulang tidur lagi bangun bangun udah langsung anjing ada apa apa berarti itu antara lu udah sadar atau masih tidur berarti ya iya kayaknya gitu gitu nah terus yaudah ya itu yang gua mimpi dikentot sukubus anjing dikentot sukubus emang enak dong jatunya iya kalau dienim-enim ya iya biasanya cantik kan sukubus tuh ceritanya ntar gua inget-inget dulu hahaha lumayan sih lumayan sih bentuk lah bentuk itu gimana kejadian ini ada setnya anjing itu itu puasa lalu puasa kenapa gua mimpi kayak gitu buka puasa mula lagi pas puasa udah buka puasa pas mau buka puasa sore itu kayak buka puasa bang hahaha apa yang selama pas puasa mulu anjing gue kayak bangun gue bangun anjing mimpi dikentot sukubus gue bilang oh untung mimpi basah hahaha udah nikah lagi waktu itu enggak itu belum nikah oh belum nikah itu udah nikah waktu itu posisi udah sih kalau pengaman horror apa ya ya itu lumayan sih ada yang 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 begini sih lumayan yang rep-repan itu lu gak sama sekali ngerasa takut gitu pada saat kayak biasa aja kayak biasa aja gitu terus kan rumah gua pernah di terawang sama si Akyong lu tau gak sih studio gua banyak-banyak kunti katanya si Akyong rendi sih bisa tuh dia iya bisa banget dia katanya totok aura hahaha nyakinkan sih buka ya sih ngkongkong banget nyakinkan gak sih di studio yang mana yang baru ini yang sekarang jadi katanya Akyong ini katanya ya di 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 figure gua kan ada bagian atasnya tuh iya nah dia tuh suka di gelantungan situ kemarin gua naro kardus di situ kan kata Akyong ngambek gak bisa duduk iya gak bisa duduk jadinya oh ngambek deh ngambek terus duduknya di sebelah gua si David pernah mimpi Pit gue mimpi udah kunti duduk disini anjing dia dateng tiba-tiba ke studio gua apaan sih Pit gue bilang tapi si David tau gak Akyong ngomong kayak gitu gak tau sampe akhirnya pas Akyong ngomong jadi cocok lagi gitu ya lah bener tuh si David gitu konfirmasi konfirmasi validasi validasi parah anjing setan butuh validasi sekarang gua bilang enggak masalahnya ngambek gara-gara diisi kardus iya gua gua ngasih kardus akhirnya duduknya di meja gua jadi kayak gitu itu sih kalo ya kalo borangan sih terakhir gua ngusir orang kesurupan anjing ah dimana terus prewet gua prewet lu eh prewet lu tempatnya serem lebih iya itu ya di situ balik-balik lu ada yang kesurupan kan balik-balik lu ada yang kesurupan terus mau gua gambar lu mau gua gambar kenceng banget anjing gue gitu cabut aja gitu enggak tapi kesurupan pas cabutnya enggak dia kayak gini-gini nakut-nakutin gua gitu terus gua bilang gua pikir gua takut anjing gua gituin lu kasih gini aja keluar gak lu lu mau gua gituin lu mau keluar mau gua pukul lu anjing terus dia kayak diem takut sama gua gua sentak kabur anjing langsung pingsan tau ya beneran apa kagak ya iya itu beneran apa kagak capek-capek aja iya kok lu tau sih tempat prewet gua karena kan abis lu prewet Valen sama Diki nyamperin gua ah emang iya ya iya gua lagi di bandung itu posisinya gua lagi di bandung nah harus lu tau gua lagi ngurus orang kesurupan gua udah balik tau itu posisinya kayak gua baru balik wah anjing man capek-capeknya capek banget kan keringetan tidur ah pi bisa kesini gak kenapa jasmin kesurupan oke gua bilang anjing gua malah fokus denger cerita Valen beda lagi cerita horor dia lah panjang kalo disituin kalo beda lagi nih tapi tempat lu yang nikah itu gua gak ngerasain apa tuh bukan tempat nikah bukan nikah tau ada tempat prewetnya ya gua sampe cari tempat prewetnya gara-gara kata si Valen serem jangan dibocorin lah ya nah takutnya oke kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari carway bang upi coba jadi sponsor ini pertanyaan yang bacain bang upi bisa oh boleh 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 berarti supportnya baju bisa gitu cetakin 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 anj** lu pikir ini geng motor geng motor iya tuh jaket jaket tiba-tiba braderhood braderhood kan suka ada di gantung oh bisa katanya ya bisa ya real bisa ya nih overlay ga usah banyak se-em lah juga ya bang set next next dari vino underscore onit gas lah mau nanya kenapa dia suka nyawer gitu gimmick tadi udah juga gimmick buat hiburan ga sih hiburan aja buat penonton bridging juga ke vtuber ga sih jatuhnya engga kalo itu gue beneran kayak siapa ya enaknya di gimmickin gitu loh oh jatuhnya kan adsense masuk ke gue juga kan nah adsense nya gue pake buat nyawer gitu gitu jadi kit-kit aja traffic traffic berarti ya traffic juga sih traffic traffic ya dari gilang ceritain pengalaman pas ditegur tetangga dong ah ini jaman dulu kali ada yang baru ga sih ada yang baru ga ada yang baru ma yang baru rumah gue tuh pernah disamparin polisi tiga kali tuh ini gue ada ceritain sama dewa Meceling coba coba ceritain jadi pertama polisinya juga bingung sebenernya waktu itu pas tahun baru kita nyanyi-nyanyi karaokean sama Dilan kan iya berisik banget tuh polisi dateng dia dipanggil sama tetangga terus si Valen Valen apa siapa ya kabarnya Diki ya Diki terus kata polisnya si ibu ini gatau pe lagi romper lagi tahun baru atau polisi ngepotin saya aja yaudahlah apalah yaudahlah mas Lutfi cabut dulu itu satu oh berarti udah kenal dong polisi sampe bilang mas Lutfi cabut dulu kan gak bisa ngobrol kali ya iya kayak gini iya yain aja mas gituin doang iya mas lah iya yain aja setangganya udah marah itu besok ada ngajar bukan besok tahun baru iya bilang iya tapi saya ada ngasih tugas gini-gini saya itu harus tidur jam segini jam 2 waktu itu posisi itu polisnya kayak iya yain aja mas kecilin aja ya iya udah iya mas aman lah kalau kento Tapi lu kooperatif disitu, ngecilin dong Gak makin kayak duar duar dong Gak makinan dong pak Yaudah dikecilin Yang kedua nih polisi, tetap lagi yang sama polisinya Si Valen ngedrift depan rumah waktu itu Depan rumah banget Ada circle kan Kalau itu emang salah sih Dia ngedrift disitu kan disamperin sama Ormas Rumah gua, si Valen bilang Nyolot dia anak muda kan Terus dapetnya, saya bilang Bi, kenapa ada polisi di depan Gua lagi streaming tau Apa lagi gua bilang Gua panjang nih kalo ceritain Gua keluarkan akhirnya Terus polisinya dateng, si ibu-ibunya marah-marah Kamu atasannya katanya? Engga bu, saya yang paling tua disini Oh iya, ngasih tau ini tuh Ini baik nih atasannya katanya Engga bu, saya bukan atasannya, saya yang paling tua aja Oh iya ibu teh gak enak Ini ibu yang sama-sama tahun baru? Beda-beda Ini ibu-ibu Ormas ada di depan Ibu-ibu Ormas Serius, kocak ibu-ibu Ormas Ini kan, apa namanya Mas Oh sopan berarti ya Soalnya dia yang pelakunya juga sih Kamu tuh kalo apa-apa jangan ngegas Ibu panggil lu polisi Polisinya udah dateng Kenapa lagi mas Ludwig? Oh dia lagi polisinya Emang yang deket kan dari situ dia Terus gue bilang Ya udah lah anak muda lah Ya si ibunya ngertiin Terus gue bilang ya udah aman Udah 2 kali tuh Gue disini panggil ke rumah gue Anak-anak biasa Ini ketiga nih yang terakhir nih Yang ketiga itu pas Ngangkang Ngangkang offline Tau tawa Pandi volumenya gak bisa dikontrol Kenceng banget Sebelah orang Batak Tembok gue dipukul Duak! 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 Betek di anjing langsung Betek banget Gue bilang Akhirnya gue bilang kan ke RT Ya udah pak besok saya pindah rumah aja Tetangga sebelah Nanti disuruh check sound ya Gue pasang peredam karaoke toh Tetangga rumah sebelah gue Gue saya mau pasang musik Kenceng banget jam 12 malem Kalau ibu keganggu bilang saya ya Berarti kurang tebel Siapa Sudutwi? Gue kencengin tuh tau lah Gue dugem gue kencengin Kenceng banget Gue bisa tidur Aman mas! Oke gue patenin nanti Tapi itu ada polisi juga? Enggak Cuman ditegur tetang aja Besoknya ibu Bataknya cabut Beneran? Jadi posisinya gini toh Eh dia ngontrak Oh ngontrak Besoknya Mereka berantem Keluarga tuh Perlepanan panci sampe keluar Terang! 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 Gue bilang Gue berisiknya gini Pagi-pagi nih gue bilang Giliran lu udah nganggil polisi nih? Enggak Gue gak panggil polisi Terus gue ke depan gerbangnya kan Gue giniin ya Bu masih pagi Kenapa sih? Gue bilang Mas jangan ikut campur ya Ya udah segala macam Berisik gue Gituin anjing Gue kesel banget Utama gue lagi tidur anjing Gituin kan Lu marah-marah kemarin gue juga bisa marah-marah Langsung ada diem mereka kan Udah diem Cabut besok anjing Di rumah Padahal udah adem tuh ya malah ya Ya oke ya aman Aman Gue pikir happy ending Itu tetangga yang kanan Oh beda lagi Jadi kan rumah gue tuh 2 rumah anak-anak 3 rumah gue Nah yang gue check sound tuh yang ini Soalnya anak-anak gak mungkin protes kan Nah yang protes tuh yang sebelah kiri rumah anak-anak Oh Oh salah Pantesnya gue kira adem-adem tiba-tiba Nah itu yang kanan Nah itu yang ibu-ibu itu bilang Masa Cvi kalo ada wifi boleh ya Boleh ibu masuk aja Gue bilang Udah coy banget nih Sampai sebelah Batak juga udah Nah yang ibu-ibu Batak yang kanan ke kiri ini Judulnya kan Bataknya bilang Bu jangan berisik Aduh ini mekaniknya sama gue anjing Biar mereka yang ribut Kalau bilang cabut-cabut kan sih Seru banget tetanggaan mereka bro Asli Sampai akhirnya sekarang itu rumah Dua-duanya gak ada yang ngisi tuh Soalnya sekarang Kosong Bukan karena lo yang ngusir kan Bukan gue gak pernah Apakah itu cerita horror Di balik kuntilan anak yang longol Depan David lagi Hmm Okspirasi Waduh Pertanyaan selanjutnya Biar makin gacor Soalnya saya gak bisa mempunyai horor Suka banget saya Iya iya Oke kita pertanyaan selanjutnya Dari Sate Aji Teguh Kalo diberi kesempatan remake lagu lama Lo pengen lagu lama apa Cipi 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 Lagu ya Cipi Anjingnya Yang lo favorit banget dulu Kira-kira yang bakal Cita-cita VIP Ada sih udah beberapa sih Apa ya Yang lo favorit banget Yang enger banget lah nih satu Udah udah Anak-anak udah request Udah gue bikinin Apa ya Yang ngeh banget Like i do gue udah bikin Ya mungkin jaman pacaran lo sama Deul Pas pertama kali nemak ada lagu yang berkesan Wah gua kalo sama Dea lagu romantis kagak ada Lagu begini semua anjing Nah itu maksud gue Oi 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 Apa begini Apa ya Kesempatan remake lagu lama Gue sampe sekarang Belum bisa main alat musik yang aneh-aneh gitu Mungkin gue pengen sih kalo bisa Ke piano aja masih Kecapi gitu Mungkin kalo lu udah bisa Ngejamah yang alat-alat musik lain Bisa aja lagu-lagu lama lu remake ulang Jadi versi lu Gue suka lagu jazz Jadi kadang tuh kalo Gue suka lagu idm itu ada moodnya Ada fasenya Nah beberapa saat tuh gue suka jazz juga Agak Ini ya Betul belakang ya Belakang gue suka banget jazz anjir Keroncok Yang ada sexophone gitu ya Ya Gue juga suka ini kalo Celok-celok Iya Biolah yang kecil Itu apa Tamburin Tamburin gimana ya Oh Oke Dari Waiwanuga Apakah server GTRP masih berjalan Nah itu Ini GTRP Apa namanya Gue dulu pernah masuk juga Punya temen gue ya SSR ya Secret Society Oh Ya itu punyanya Joe Udah bumar Udah bumar ya Emang gampang rungkat sih Terakhir rungkat itu Sekarang Gatau sih Tadi si kode lu nyuruh gue main Alter sih Oh iya Jelan Gue bilang Kok kalo disitu Gue jadi presiden dong Gak Allah Dia bukannya nolak Baik-baik malah minta Something Boleh Oh boleh katanya Insan Airby Insan Airby Insan Airby Oh berarti kalo ada omong gitu Udah damai dong Mak Lah emang pernah ribut gitu Itu dulu udah anjing Kaga itu Apa ya Itu Itu sebenernya sesuatu yang gue rancang Untuk sesuatu yang mau gue nonton Oke Berarti ini rahasia ya Berarti ya Tapi masih berantem berarti kalo sekarang ya Masih berantem ya Terakhiran jotos-jotosan tadi Oh iya bener bener Lo mau gitu Gi Kan gue nanya Oh iya bener Katanya sama ini BTR si Oh BTR si Koet 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 katanya hidung lo mau dipatahin Oh gak kalo itu Okto Gue kan ngikut Okto Pokoknya gue damar Okto itu Pokoknya Okto ini satu suara Jadi suara dia paling gede Anj** Kemarin viewer gue ada yang bilang gini Mantep nih Kok deh lu yang kata Bang Upi jenggot gue gak takut gitu ya Gak ada yang aneh-aneh lu ya anj** Masat Tapi katanya lu memang udah mau keluar dari BTR toh Masih ini jadi serius Lu masih BTR toh Kayaknya masih Kita masih gak sih Kalo gue masih Kalo lu kan gak tau Nah gue kan belum ada job lagi nih dari BTR Jadi gue sebenernya pengen ngundang Koet Buat kualifikasi disini Kualifikasi apa lu pengen patahin hidungnya itu Tapi lebih serem Kodewin sih Kodewin keturunan gua anj** Iya gak sumpah Fi Gue pertama kali ketemu Kodewin Tinggal pake topi yang begini Gue inget dinasti warrior bangsa Itu dalam hati kecil doang toh Tapi gue gak ngomong siapa-siapa Tapi kayak tukang buku lu sih Kodewin Lu kalo tau ya Apa itu Jepang atau apa sih mungkin Nah bener dinasti warrior Dia itu tinggal pake ini bener Sama kuda merah sama bawa glaive Ya itu lu bu Indonesia dikuasai sama dia Mental penjajah Wah kelar lah anj** Three kingdom bangkit lagi tai disini Three kingdom Anj** Lebih kecau-cau kayaknya dia tuh Aduh ini ada pertanyaan titipan nih Gara-gara server ini kayaknya Karena lu pernah bikin agensi V2P sendiri Iya pernah 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 Terus katanya pernah mengalami fase kebangkutan bisnis Yang Ya selain vet industri ini katanya Satu-satu dah Ini kok masih ada lagi nih Ada sempet memban Dan membantah statement streamer mobil legend yang donat Tidak bisa dikontrol Beda itu Beda-beda pak Kepotong-potong Beda-beda Sorry sorry Satu-satu aja Berarti yang Yang pertama dulu tadi apa? Yang kebangkutan Agensi Vtuber Pernah gua dulu sempet-sempet bikin Cuman itu lebih ke investasi Kayak pengen tau aja Seberapa jauh bisa berkembang OP lab apa? Kagak Virtunix OP Masukin Buat Ada satu talent coba bikin di manage Ternyata ya Mereka Laporan-laporan terakhirnya Belum ada Itu stop berarti? Kayaknya udah stop ya Detikin udah stop? Ya terakhir laporan Talentnya udah mau berhenti Itu udah berapa talent emang? Satu doang Satu Menyoba berarti Menyoba doang Terus yang nextnya tadi Pak? Yang nextnya selain FTH Selain FTH Katanya ada yang bisnis bangkrut Makanan ya? Ya makanan Sampai sekarang banyak yang bilang bang Kenapa gak bikin FNB? FNB itu Menurut gue Susah banget Karena dulu gue pernah bikin Sebelum apa sesudah Corona? Eh enggak tau Waktu masih kuliah Udah lama banget ya Jadi waktu itu kan Wokap gue lagi ada duit Gue lagi ada metode penelitian waktu itu kan Metode kuliah Tau lah lu Atlet kan Master 5 anjing Master 5 ya Wokap gue udah sekalian bisnis aja Ikut sama senior kamu Ngikut-ngikut Ternyata Bangkrut tuh Bangkrut Setelah gue cek Ada minisnya nih kalo bisnis Barang lah Food and beverage Dan kayaknya artnya gue gak dapet Seninnya buat gue Ngulik tuh gak dapet itu loh Nah Pertama Barang itu Bisa expire Itu dead stock Bahan-bahan itu bisa dead stock Gak bisa lu jual murah Gak bisa lu jual diskon Habis gue harus masuk tong sampah Satu Yang kedua Mulut orang tuh ganti-ganti testnya Lu gak bisa ngasih mereka itu lagi Kalo lu mau ngasih itu lagi Inovasi Satu lu harus ada inovasi Yang kedua Apa namanya Lu harus ada customer baru Lu dikasih makan KFC tiap hari pun gak akan mau Atau Kasih lah makanan malam Sebut satu Mahal ya Mahal ya Ya banget All you can eat gak sih Oke lah All you can eat apa Gukaku Lu gue kasih makan Gukaku tiap hari dah Ya mual juga bang Ya kan Mual kan Sama lagi sushi tech ya apa kek Tetep aja Tetep aja kan lu mau makanan segimana Orang pasti variatif Pasti bakal itu Caranya adalah lu cari target pasar konsumen baru Atau Bikin Bisnis kuliner itu yang emang lu udah tentuin waktunya Hpp lu masukin 50 juta misalnya 40 juta Hpp balik Kejar nih Bp udah kelar Oke Bp kelar Revenue mau ambil berapa 20% 30% Ambil lalu dapet 40 juta 50 juta Udah turun nih single lawan cem Cabut liquidasi Kelar bikin lagi yang baru Itu Itu untuk yang Singkat berarti ya Ya biasanya kebanyakan kayak gitu Tapi kalo yang bisnis-bisnis kayak Yang sekarang-sekarang makanan Ayam penyet Kayak Bensu atau apa Nah Bensu itu jualan franchise Kerjanya udah sisa jualan franchise Gue punya Bensu gede segala macem Berarti dia gedenya dari franchise nya ya Ya kalo si Pusatnya ya Pusatnya ya Pusatnya ya Misalnya Nugi gue tauin Lu mau gak Bensu nih franchise gini Gue gak usah mikir apa-apa Jadi udah ada nama Resep udah ada segala macem Tinggal lu jual aja di tempat lu Oke gue beli berapa 80 juta 80 juta gue udah tinggal makan 80 juta Nugi yang jualan sendiri Apalagi kalo lu Jadi yang bisnis utamanya Ngefranchise-in Dengan syarat bahan-bahan dari lu Jadi lu cuma supplier doang tuh Itu nama Nama bisnis modal nya apa ya Gue lupa Nah ini pusing kan lu Enggak bukan Gue penasaran Gue lagi dengerin sama Gue pernah denger dari viewer Baru kemarin Bukan hari ini ya Bukan yang tadi kita main gue Kusdak ya Katanya lu mau buka War Mindo Ini gue denger dari viewer ya Tapi gue gak tau nih Makanya gue pengen tanya sekalian Jadi Alfie Itu punya Apa namanya Stock wings Temen gue ada Di Bandung Nah Stock wings itu apa Stock wings itu jualan ayam Dan ayam-ayam chicken wings Gitu-gitu lah Holy wing Waduh Nah War Mindo ini Pertama Anak-anak gue tuh suka buat nongrong Oke Ya udah gue bisa ngasih kayak Product placementnya yang Murah lah Jualan mie aja cukup kayaknya Mie terus Kopi-kopian Kopian Yang segitu kan Taruh aja kayak Tempatnya bersih Tapi ya udah Cuman model kursi Meja gitu Angkrong lah disini Supaya ada tempat anak-anak Kalau ke Bandung Bisnis kecil aja Iya bisnis kecil Sebenernya lebih ke Bukan Ya bisnis oke lah kita bilang bisnis Buat nyari profit Supaya sustain Supaya bisa gaji pegawai Cuman ya lebih ke Apa ya Community gue Wadah gue Tuh ada kalau ke Bandung Tuh ada kalau ke Bandung Siapa tau ada Bang Pandi disana Siapa tau ada Bang Upi Apa tau ada Bang Alfie disana Oh iya Itu doang sih sebenernya Kayak Pengen podcast disini gitu Ada yang pengen nonton podcastnya Langsung di belakang Kan bisa Karena satu Satu subscriber gue Itu kooperatif tuh Dari banyak yang gue Yang gue temu Ini Gak rusuh ya Ya konsumen behavior gue Itu mereka Sangat-sangat kooperatif Misalnya ketemu sama gue Yang foto ya udah Foto gitu ngobrol Temen gini juga bisa Gak kayak Gak kayak gitu Gak kayak gitu Gak kayak gitu Kebanyakan ya Gue ketemu tuh gak pernah ada Yang kayak gitu sih Jadi kayak Oh udah konsumen behavior Apa namanya Bia fear-bia fear Subscribers gue tuh gue udah tau Konsumen-konsumen gue senengnya gimana Jadi kalo misalnya buka kayak gitu Pun aman Makanya banyak yang bilang Kalo misalnya gue bikin podcast Atau apa tuh Diajak ngomong bareng Karena itu Target gue pun seperti itu Ada mungkin Beberapa yang gak masuk Kayak Bilang Jokes gue terlalu circle Apa gimana Nah itu yang gak masuk tuh Makanya gak ada yang kayak gitu Mungkin Yang masuknya kayak gini Jadi gue meng-segmentkan lah Gitu Dua Indomie berapa sih Yang di Tapi Wormindo nya itu kayak Yang sekecil gini nih Kan kira-kira Wormindo kan Biasanya kekecil ini Ya emang kecil-kecil kok Oh segini-segini Sampai gede kayak abnormal gitu Oh enggak Gak segede gitu ya Di otak gue malah kayak abnormal Pas dilihat Segede lipo ya kan Aduh Supermall Karawaci Bang sini apa? Indomie insono Mie sedap gitu Beda-beda Stand-stand Supermerk Sarimi Kondangan Yang terakhir tadi 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 apa? Bukan gitu Statement 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 Mertua gue tau Soal yang statement dia Yang ini loh Yang katanya gak bisa difilter Walaupun di counter lagi Dah anjing Dah ada aja ya Sekarang udah gak pernah ke gue sih Iya gara-gara itu juga Cuma sekarang Ngeranya dikomen to Anjing emang ada aja sih Nentok-nentok itu Sekarang Yang superchat itu Lagi meta juga tuh Nah kalo di superchat gak ada Mediaser yang lagunya apa Set Ayo joget bersama Ayo joget bersama Itu kemarin gue udah dapet Cuman gue udah tau nih Timing-timingnya Tempup gue mati langsung Oh lu pernah dapet pernah sih? Pernah gue gituin aja anjing Apa tadi pertanyaannya? Ya lu mau matahkan statement kalo donate itu gak bisa difilter gitu sih Sebenernya gue lebih ke ngejagain anak-anak aja sih Ngejagain viewer gue kayak Sebenernya udah lama sih dari jaman Facebook juga gue bilang kayak Guys yang begitu itu Yang untung itu cuman bandar doang gitu Lu masukin duit ke tempat-tempat kayak gitu tuh ya Ujung-ujungnya akan balik lagi ke mereka Lu dikasih menang Namanya manusia Tuh dia ragus Kalo udah menang tuh mau menang lagi Pasti pengen menang lagi Pas lu pengen menang lagi Menang lagi Lu ujung-ujungnya lari kemana ke pinjol Gue nyelamatin anak-anak Karena dari brand gue pun Di FTH Kenapa gue ngasihin nama FAT industry Gue sebenernya gak jualan kain tau Gue jualan kepercayaan mereka Gue membeli kepercayaan mereka Gokil Makanya FAT industry kan Gue kasih barang kualitas bagus Produk kayak gini kalo misalnya ada apa-apa ngomong ke gue Dengan pasar lu sendiri Dengan market gue sendiri Makanya membership kan Sekarang gue lagi ngusahin supaya bisa ngasih sesuatu lah ke mereka lah gitu Jadi kayaknya gue ngasih Apa ya ngasih trust lah Eh ngasih kepercayaan lah ke mereka Aman loh gitu kalo sama gue gitu Mau ngapain sama gue Aman lah insya Allah aman lah Kalo ada apa-apa ntar gue tanggung jawab lah gitu Makanya kalo misalnya nih Ada tiba-tiba Donut-donut kayak gitu Masuk jepreng 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 Anjing gacor 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 Ini gacor segala macem Depo 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 Rugi nih selain gue Imagenya jelek Gue Yang marah siapa Bos gue marah semua Jadi kamu ngapain kayak gitu Kena gue Gue ngapain gitu doang Tuh gitu gitu Lah kalo gue kan kagak ikut ikutan Bang Maksudnya kayak gacor Gacor Engga Itu saya hampir ketipu Ayo joget bersama Ayo joget bersama Jangan lupa Oke terima kasih Gue masih respect kalo tiba-tiba Joget-joget Lagu partai gue masih respect dah Masih lucu Masih lucu Pan 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 atau Teng 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 Gapapa dah Maksudnya gue Ketimbang tiba-tiba Top up gacor Anjing depo Blablabla Soalnya yang gue denger juga Lu kalo misalnya dikasih menang gitu gitu Tiba-tiba minimal Withdrawnya 20 juta lah 30 juta Lu gimana mau udah 50 ribu, 100 ribu gitu Kalo lu tau banget sih tuh Yang nyeritan kan lu Duh kan Lempar balik Gue lempar lu bangsa Gue udah no mention ya tadi ya Ada kawan gue Mancing anjing Lu yang ngomong babi Padahal gue gatau lu tadi ginjimek Anjing orang main ya Dia orang main ya Lu juga bakar duit kan Jujur kan Gue ke GACA CS Gue bakar duit Sama kalo GACA CS gue bakar duit Oh Kalo GACA Kalo GACA CS gue juga soalnya Gue harus di kontenin Oh gitu Kalo ga takut Kalo gue takut jujur sekarang Kenapa? Soalnya udah disangkut pautin sama judionan Iya GACA website ya sorry Iya GACA website Kalo GACA game Kalo GACA yang di game nya sih masih aman GACA game Kalo GACA game masih aman 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 Soalnya itu pertama Mereka kan suka ya GACA ya Pada suka kan Banget kayaknya deh Pada suka kan Itu bakal narik brand-brand lain Yang sejenis sama kompetitor Untuk masuk ke gua Betul Kalo itu ya Kalo itu dari dulu pak Oh iya lumayan Jadi itu di baratnya bakar modal Buat narik modal Barik untung lah Kalo dulu saya masih mikir gitu Kalo sekarang lebih kayak Kayaknya ga bakal balik modal Sesumpah Padahal dulu GACA apaan GACA apaan GACA Masuk EPB masuk Ini masuk gitu kan Enak kalo dulu ada feedback nya gitu Sekarang gue bakar 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 Lah asepnya doang nih Kebakar Iya kebakaran pak Kaga ada barik Ah GACA chance emang di website ya Engga kalo di website itu Dia Chance nya kayak lebih Apa Cashback nya tuh gak Sampah-sampah banget gitu ya Iya Beneran Beneran Kan ada website yang Ada yang scam gitu kan Itu beneran Jadi kalo gua GACA di website itu Gua tariknya skin Bukan kayak Lu Lu mau 10 dollar Lu dapet skin Dapet 20 dollar Terus lu tarik 20 dollar nya jadi duit Engga Jadi skin mbak Jadi skin Gitu Bisa ada tapi Gua gak streamingin lagi tuh Gua abis berperatus ribu Hampir sejuta Dapet itu tuh Gak buat gua malem-malem terus Gua juga gak streamingin Cuman Oh engga Hasilnya doang udah ada Oh hasilnya ada Akhirnya dapet pisau Nah udah dapet pisau Udah Udah Tapi hampir semodal juga Makasih Kirain gua dapet pisau beteran Ada dapet Dapet Tapi modal sama pisau nya mahal Pisaunya dan skin yang lain kan 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 area-area banyak Lumayan Jadi kalo udah kayak gitu ya udah lah. Namanya Gacha Berarti gua wangi kan Ya udah berhenti lah gua Agar gue gak ngeliat lagi Tai Iya itu Gacha Gacha sama aja sih Tapi mendingan di gamenya sekalian cuman ya lu harus siap dengan konsekuensinya, apalagi CS kan mahal kuncinya Soalnya kalau CS kan tradable, bisa di duitin gitu, kalau lu mungkin gacha kayak apa, Genshin kayak apa, dulu gacha Dota juga kok Dota sama loh sama CS, dari Valku Gue dulu gachanya di ini juga PUBG kan, dulu juga lumayan mahal kan, sekarang kan sama Oh tradable dia? Tradable dulu, sekarang nggak Ya udah itu aja mungkin Ada pertanyaan terakhir ini terakhir ya, tim kreatif ya? Pertanyaan terakhir ya? Ini 2 jam sendiri kan? Ada 2 terakhir Oh 2 terakhir, ini sebelum terakhir Target? Buat kedepannya yang mau lu capai bi Apa ya? Ini serius ya? Ini serius bi Lu kan entertain udah nih Ya kan? Bisnis udah, tapi di bidang passion Apakah lu ada target kedepannya mau bikin usaha? Atau kontrakan? Atau Apa Club malem? Apa mungkin bukan usaha Kayak mungkin cita-cita kayak Aduh gue pengen punya rumah disini Atau gue pengen tinggal dimana Pencapaian atau apapun Masih gue lagi nyoba buat kelarin ya ini sekarang Itu statusnya masih kontrak atau gimana? Kayak mau KPR gue Oh itu Eh yang kiri ya? Yang kiri Yang lu apa yang anak-anak? Yang gue Yang lu Anak-anak mah nyewa Apa ya? Oh lu mau permanenin tuh berarti Ya disitu aja lah tuh Tadi gue mau bilang ke Jakarta tuh Oh iya makanya gue pengen aja kenapa lu berarti Udah ada kereta bejir 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 Di mana gitu Tadi gue udah nyari rumah kemarin tuh Di BSD Oh gitu Oh iya anak-anak banyak di BSD sih Mereki kan Dia sama Olive, dia sama Rafael kan gitu Terus Aduh ya deh Rek pindah aja deh soalnya Banyak kerjaan disini kan Eh keluar tuh kereta Gue cuma setengah jam tuh Bandung, Jakarta Itu real deh berarti ya Oh berarti udah pernah naik bi Kemarin gue naik pas ICAC kan Tapi kan turunnya Turunnya lumayan jauh loh Di ini loh Di mana Ya tinggal ngegrab ngegokar gak sih? Gue lukakan gak sih? Ya Alim Alim kayaknya gak jauh-jauh amat deh Ya tinggal gokar bentar mah Aman lah ya 30 ribu, 40 ribu Iya 30 ribu Ke sana Tapi itu efektif sih Efektif toh buat Gue jadi kayak Gue pagi berangkat Tapping kerja segala macem Jam 8 balik lagi udah Berarti gue kalo kesana mendingan Kereta Kereta bejir Iya Darumah gue cuma 10 menit kalo dari sana Oh gitu 10-15 menit lah Oh lebih deket Bentar emang biaya keretanya berapa? Nah ini lumayan mahal Sekarang i promo 150 ribu Cuman nanti jadi 300 ribu Oh promonya 150 ribu Sekali berangkat Tapi 300 ribu Oh iya PP sih lumayan Lumayan 600 ribu ya Tapi kalo gue pake mobil pribadi Itu 1 juta Sama itu 1,1 Belum makan anak-anak 1,5 lah Lebih mahal Belum hotel Disini gue kalo sendiri Misalnya emang gue Oh ya untuk acara-acara yang solo Acara solo gitu kan Oh ya efektif sih Efektif banget kan Kebetulan kita ada kereta cepet juga dari sini Hahahaha Gue kayak bisa tidur di rumah Geralt Atau rumah siapa Paginya cabut balik Gara-gara kereta bejir ini Jadi lo gak jadi ngambil rumah di Gak jadi Soalnya Udara disana lebih enak sih Ya kalo itu bener sih Gue lebih adem Lebih enak Lebih adem Apa-apa banyak backingan Gitu disana kan Oh udah banyak teman-teman juga disana Ya orang-orang Halimauan banyak disana Ya sakit apa rumah sakit Ada diki deket Ada diki Ya diki kan tangga Oh iya diki gak jauh ya Sama-sama jalan itu ya Itu sih apa ya Kalo yang gue kejar berikutnya Sebenernya baru aja sih Kemarin gue baru keluar dari Facebook Bingung aja Kayak anjingnya gimana ya Anak Pegawai gue itu editor tuh tadinya tuh Ada empat Eh iya ada empat Itu editor doang? Editor doang Total sama yang lainnya gimana? Empat doang sama Dendy Ngodok sama lu sama Nopang Karena apa lu udah training Oke jangan berantung dulu Tenang-tenang 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 Lu dengerin dulu Nah Nah udah itu Ya ngeluarin duitnya dia lo Hahahaha Bos Youtube-nya gue Ya bos Youtube-nya dia Itu bener-bener dia doang anjing yang ngatur channel gue Iya yang lu megang berarti ya Iya Anjing kalo jadi delete itu channelnya Anjing Itu bangsat banget Bisa 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 Nah terus Cepet curhat sih Tapi hati-hati deh gue bilang Hahahaha Gu delete nih Gu delete nih Nah terus Apa namanya Gu mikirin anak-anak Gua ada PA satu kan Ruli Tau Ruli gak? Belum pernah ketemu ya? Enggap pernah Gua pernah ketemu Ruli ya? Saya kan deket sama Ruli Ruli master Ruli Ada Terus Tau jam 5 tuh Tau Terus Ya pokoknya lumayan berat lah Tengguan gue tuh Kemarin tuh gue sempet panik Anjing di Facebook Kayak Gimana ya Keler Facebook loh gak ada pendapatan pasti gitu ya Iya Ketakutan kita semua sih Tujuan gue yang pertama tuh cuman Ngamanin keluarga gue doang sih Udah Keluarga gue tuh kayak Gue sama Dea Anak-anak udah Yang penting mereka aman Udah Itu doang sih gue Tujuan gue Jadi kayak Gue tuh lebih ke Buat sekarang ya tuh ya Gue lebih ke nyari ke Inner peace gue sih Kayak gue gimana cara gue bisa waras terus Anak-anak stabil terus gitu Kalo emang anak-anak bisa lebih sukses ya bagus Gini Berarti target tuh stabil ekonomi juga dong? Stabil ekonomi Ya buat sekarang Sama stabil warasan gue aja sih Bener sih Kalo misalnya udah kayak gitu Lu kaya lu gak waras sih Itu bener tuh Jadi kayak Shoot Escape gue sekarang kayak Gue kan kalo nonton anime atau apa Ini agak tolong sih Jadi kemarin tuh Gue disuruh orang Disuruh nonton yang lucu-lucu Lucu atau apa Tapi kan Gue ujung-ujungnya larinya ke anime-anime gelap lagi Sumpah kayak anime-anime yang pembunuhan Thriller gitu-gitu Gue bilang Kapan gue sembuhnya kalo kayak gini kan Gue gak bisa tidur anjing Gue Jam segitu gue gak bisa tidur Gitu lo Walaupun lo capek Iya Tuh gue belum tidur deh kemarin kan nih Oh ini Podcast ini maksud lo Iya Jadi Kemaren ini gini gue masih inget nih ya Gue sering nyakuza Kapan kemarin Oh kemarin Kemaren Eh sorry 2 hari yang lalu 2 hari yang lalu Sebelum gue ke Jakarta Nah dari sering nyakuza jam 10 gue siap-siap Jam berapa lagi kita berangkat dari Bandung? Sekarang tiga Sekarang tiga Pagi Eh bang lu tuh Itu kelar live Beres-beres segala macem Udah tuh Pokoknya kerjaan gue di Bandung udah kelar Kadal gue udah kasih makan Hahaha Yaitu kadal gue Kesayangan gue juga itu Gogon sama Ion Oh misi Gogon tunjang Gogon tunjang Gogon tunjang Gogon tunjang Oh itu Gogon tunjang Gogon tunjang Oh itu Gogon tunjang Terus ini gue Oh udah tidur anjing gue mau tidur Tol tol Tak 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 Oke mau tidur ya Gometin Lanjut nih Terus Setiga Gue Check sound tadi pagi Eh kemarin pagi Jam berapa lagi? Jam 9 Jam 9 Jadi gue tidur cuman Sampe Bajakarta kan Jam 5 Jam 6 Gue tidur sejam 2 jam Sekson Jam 2 gue meeting sama Kodel Win Jadi gue gak tidur Bulang check sound jam 12 Tidur sepuluh menit Bangun Ngeting sama Kodel Win Eh Jam 9 Setelah 8 Gue harus udah di venue Manggung Tadi Perbahan bentar Ngeting sama Kodel Win Itu jam 5 Tidur 30 menit Bangun Manggung Ngeting sama anak-anak Makan dulu Lanjut Di jalan tadi lu sempet tidur gak sih? Jam kan lumayan tuh Enggak Oh enggak Bangun ya Oh iya bener Tadi yang lakukan Kenapa BMTA? Besok gak jadi Kayaknya? Oh udah pasti di cancel Tadi diluting soalnya Pak Katanya Pak Oke oke Ini terakhir Ini terakhir sih Ini biasanya Selalu di jawab sama Bintang tamu disini Oh gitu Tanpa mikir Tanpa mikir Ini soalnya gini Sepatah dua patah kata Untuk keluarga Istri Tercinta dan viewer Sepatah dua patah kata Gak boleh lebih? Sepatah dua patah kata Tiga patah gimana? Boleh Boleh dinego gak Pak? Boleh Pak Boleh Empat patah Boleh Empat deh Maksimal Apa ya? Kerja keras lah terus Sampai Gue pernah denger ini Gue pernah denger Gue udah pernah denger ini Sangat memotivasi Sangat memotivasi Itu gak perlu disensor ya berarti ya Yang bacolmu itu gak usah Itu gak ada buat keluarga sama istri tercinta ya Gimana mikirnya ya Jadi bentar Istri lu nih baco lu dulu Gak gitu sih Tapi ini pernah cerita dulu ya Oh ya Itu dia Lutfi Alimauan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like Di subscribe channel channelnya upi Ini channelnya ada 10 kalau gak salah Banyak mau Cuman dua Cuman dua Efek industri juga Tolong begini ada Efek industri juga ada Nanti di deskripsi juga ada Efek industri ya Disana Lu mau ngasih link apa nanti Linktri Linktri apa ya Kayak per dengeran sih Oh jadi banyak ya Tapi gak tau itu Sekarang udah Saweria.co.slash.lhalimauan Oh iya boleh Saweria emang BU Boleh boleh Emang BU Ya bete sekarang cuman mau ngasih tau Sekarang udah jam 5 Makanya kita rada Iya sudah ngangong Udah nyala Udah nyala Dari gelap Faktai Ini fakta Ini fakta ya Kita syuting pagi banget ya Lumayan udah Sampai subuh kita nih Berarti Gokil lah Kurang bahas politik Oh udah Udah Man